Situasinya mendesak dan tidak ada waktu yang terbuang. Setelah Luan dan Liu Yi mendiskusikannya, Liu Yi akhirnya setuju dengan Luan. Luan kemudian berangkat ke suku Harimau Surgawi. Di empat kerajaan besar, di wilayah suku Harimau Surgawi, pangeran kita menunggu kembalinya Luan di ruang bawah tanah. Saat dia melihat Luan keluar dari ruangan dengan matanya sendiri, dia terkejut sekali lagi. Pangeran Qi, kata Luan. Meskipun dia terkejut, hal terpenting sekarang adalah menyelamatkan sepuluh macan surgawi. Pangeran Qi tidak bisa bingung. Dia segera bertanya, apakah Anda sudah menemukan solusinya? Luan menganggup dan menceritakan gambaran umumnya. Sikap naga dalam masalah ini sangat penting, jadi kita memerlukan suku macan langit untuk pergi ke wilayah naga dan meminta raja naga untuk keluar dan bernegosiasi dengan pangeran Qi. Saran saya, kedua belah pihak harus lebih ikhlas dan masing-masing mengirimkan satu perwakilan. Para naga selalu menganggap diri mereka tinggi. Selama pangeran Qi mau berkompromi, hanya satu naga yang akan datang. Pangeran Qi menganggup dan berkata, saya bisa mengirim seseorang untuk bernegosiasi, tapi apakah Anda punya cara untuk memindahkan naga? Kami akan membicarakannya ketika waktunya tiba. Luan tidak banyak bicara dan berkata, saya yakin. Pangeran Qi memandang Luan. Dia secara alami ingin percaya pada pria ini. Kalau tidak, dia tidak akan bekerja sama dengan Luan begitu lama. Dia segera mengirim ajudan terpercaya ke wilayah naga. Kedua belah pihak tidak membunuh utusan tersebut. Hal ini tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada binatang aneh. Harimau surgawi tingkat 9 dengan cepat bergegas ke wilayah naga. Karena tidak ada susunan teleportasi, ia langsung dikelilingi oleh Megalosaurus tingkat 9 ketika memasuki wilayah naga. Namun, Harimau Langit ini tidak melawan dan langsung menyatakan tujuannya. Pangeran Qi mempunyai sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada Raja Naga. Jadi, di bawah pengepungan banyak Megalosaurus tingkat 9, Harimau surgawi ini memasuki pegunungan inti wilayah naga. Setelah delapan Raja Naga mendengar tentang ini, mereka semua bergegas menemui Harimau surgawi ini. Tidak ada yang menyangka suku Harimau surgawi tiba-tiba mengambil inisiatif untuk mengirim seseorang ke sana. Ini benar-benar di luar dugaan delapan Raja Naga. Selama ini, naga tidak memprovokasi suku Harimau Langit. Mereka ingin tahu apa yang sedang dilakukan suku Harimau Langit. Setelah melihat delapan Raja Naga, aura macan langit tidak terpengaruh sama sekali, meski kekuatannya jauh kalah dengan Raja Naga. Ia segera berkata, Pangeran Qi ingin bernegosiasi secara pribadi dengan para naga. Dia memiliki masalah mendesak untuk didiskusikan. Semakin cepat, semakin baik. Namun demi keselamatan kedua belah pihak, Pangeran Qi hanya akan muncul sendiri. Ia pun berharap naga hanya mengirimkan satu perwakilan saja. Adapun lokasinya, terserah pada naga untuk memutuskan, selama itu tidak berada dalam wilayah naga. Pangeran Qi secara pribadi bernegosiasi. Tubuh besar ke delapan Raja Naga bergerak sedikit saat mereka saling memandang. Dari delapan Raja Naga, hanya Raja Naga Azure yang pernah melihat Pangeran Qi sebelumnya. Tujuh Raja Naga lainnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Sejujurnya, mereka juga ingin bertemu Raja Qi, penguasa wilayah laut paling selatan. Apalagi ketulusan pihak lain memang luar biasa. Selain kebutuhan waktu, lokasi pun terserah dia untuk memilih. Dengan cara ini, mustahil untuk memasang jebakan terlebih dahulu. Lebih penting lagi, para naga pasti punya nyali untuk pergi. Jika suku macan langit benar-benar melakukan penyergapan dan berani menyerang para naga, maka akan menjadi bencana bagi suku macan langit. Para naga pasti memiliki kemampuan untuk membantai wilayah suku macan langit dan mengusir mereka keluar benua. Mereka mungkin tidak bisa memusnahkan suku harimau langit, tapi mereka bisa membuat mereka bersembunyi selamanya. Pada saat yang sama, hubungan Pangeran Ki dan Luan tidaklah dangkal. Mereka sangat ingin mendapatkan informasi tentang Luan dari Pangeran Ki. Kedelapan Raja Naga semuanya berpikir bahwa negosiasi ini mungkin ada hubungannya dengan Luan, atau bahkan dihasut oleh Luan. Setelah delapan Raja Naga berkomunikasi dengan Indra Ilahi mereka, mereka berkata dengan sungguh-sungguh, Baiklah, kami akan memberikan wajah Pangeran Ki. Ikutlah denganku. Dengan itu, delapan Raja Naga secara pribadi membuka susunan teleportasi dan memimpin untuk masuk. Sky Tiger segera masuk tanpa rasa takut sedikitpun. Setelah melewati susunan teleportasi, mereka segera memasuki dataran luas. Delapan Raja Naga muncul pertama kali, diikuti oleh Harimau Langit. Hanya dua binatang aneh ini yang tiba, dan kemudian susunan teleportasi ditutup. Delapan Raja Naga berkata kepada Harimau Langit tingkat sembilan, ini adalah tempat untuk bernegosiasi. Kamu dapat kembali dan mengundang Pangeran Ki ke sini. Harimau Langit terkejut, Megalosaurus yang akan bernegosiasi dengan Pangeran Ki jelas merupakan Delapan Raja Naga. Ia tidak mengatakan apa-apa dan segera meninggalkan susunan teleportasi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, susunan teleportasi besar terbuka lagi. Sesosok tubuh besar keluar dari susunan teleportasi. Ketika cakarnya yang panjangnya 500 meter menghantam tanah, bumi bergetar hebat, dan retakan yang mengerikan menyebar ribuan kaki ke dalam tanah. Seekor macan langit putih perlahan-lahan muncul. Bulunya bersih dan rapi, dan saat muncul, ia memiliki aura yang meremehkan dunia. Itu adalah Pangeran Ki. Seperti yang dijanjikan, susunan teleportasi di belakangnya ditutup, dan Pangeran Ki datang sendirian. Ketika Pangeran Ki muncul, tubuhnya yang panjangnya 5000 meter dan tinggi 2000 meter mendominasi area yang luas. Namun, dia tidak melihat sekeliling, tapi langsung melihat ke langit. Awan kuning menutupi langit, dan Megalosaurus berukuran besar terlihat samar-samar di awan. Segera, kepala naga besar muncul dari awan, memanjang dari awan hingga sepertiga tubuhnya terlihat. Raja Naga melihat ke bawah dari atas, kepala mereka berada pada ketinggian 80 ribu kaki, sedangkan Pangeran Ki hanya melihat ke atas pada ketinggian 30 ribu kaki. Namun, meski ada celah sepanjang 5000 meter, kedua sisi terpisah setidaknya 20 ribu kaki. Pangeran Ki tidak perlu terlalu banyak mengangkat kepalanya untuk melihat delapan Raja Naga. Naga terkuat, delapan Raja Naga, dan harimau langit terkuat, Pangeran Ki, yang terkuat dari dua ras, bertemu lagi setelah 10 ribu tahun. Delapan Raja Naga mengukur Pangeran Ki, dan Pangeran Ki mengukur delapan Raja Naga. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dan kedua belah pihak melepaskan aura dan aura mereka tanpa menahan diri. Meski tidak menyerang, mereka sudah bersaing dalam hal kekuasaan. Ketika Pangeran Ki merasakan aura delapan Raja Naga, meski ekspresinya tidak berubah, hatinya sudah terguncang. Kuat. Tidak ada keraguan bahwa mereka kuat. Dari segi aura dan aura, mereka lebih kuat dari dia. Jika pertarungan satu lawan satu, peluang Pangeran Ki untuk menang sangat kecil. Sekalipun mereka tidak bertarung di langit atau di laut, melainkan di darat, tempat macan langit menjadi yang terbaik, peluang Pangeran Ki untuk menang akan meningkat, namun tetap saja sangat rendah. Seperti yang diharapkan dari Raja Naga. Jika Pangeran Ki pernah melihat Raja Naga Azure sebelumnya, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Namun, di hadapan delapan Raja Naga ini, kepercayaan dirinya sangat berkurang. Delapan Raja Naga juga mengamati Pangeran Ki. Tapi, kekuatan Pangeran Ki hampir sama dengan yang mereka duga. Bagaimanapun, Raja Naga Azure telah menyebutkan kekuatan Pangeran Ki, dan sekarang setelah mereka melihatnya, memang benar demikian. Terlebih lagi, kekuatan Pangeran Ki tampaknya telah meningkat, yang tidak dapat dibayangkan. Begitu mereka bertarung, kedelapan Raja Naga tersebut memang sangat yakin akan kemenangan, namun bukan tidak mungkin mereka gagal total. Perbedaan kekuatan antara mereka dan lawannya tidak terlalu besar, dan kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Meskipun kedua belah pihak melepaskan aura mereka, tidak ada yang menyerang. Bagaimanapun, mereka di sini untuk berbicara, bukan untuk berkelahi. Karena Pangeran Ki telah mengambil inisiatif untuk mengundang para naga, dialah yang harus berbicara terlebih dahulu. Suaranya menembus langit dan bumi saat dia berkata, kamu pasti salah satu dari delapan Raja Naga. Itu benar. Suara kedelapan Raja Naga terdengar sangat membosankan ketika mereka berkata dengan berat, aku selalu mendengar nama besar Pangeran Ki. Hari ini, aku akhirnya bisa bertemu denganmu. Reputasimu memang pantas. Kekuatan Raja Naga juga memang pantas didapatkan, kata Pangeran Ki. Kedua belah pihak adalah ahli terbaik di antara binatang mistis di dunia, jadi mereka tidak akan terlalu sopan atau bertele-tele. Delapan Raja Naga berkata langsung, kami sangat terkejut Pangeran Ki mengirim seseorang ke sini. Bolehkah saya tahu mengapa Anda begitu terburu-buru? Setelah Raja Naga berbicara, Pangeran Ki tidak langsung menjawab. Keheningan singkat dari dua tarikan napas menyebabkan delapan Raja Naga mengerutkan kening. Saat delapan Raja Naga berpikir bahwa Pangeran Ki kasar dan hendak mengungkapkan ketidakpuasan mereka, sesosok tubuh yang sangat kecil tiba-tiba terbang keluar dari bulu putih bersih Pangeran Ki dan berdiri di samping kepala naganya. Ketika delapan Raja Naga melihat sosok ini, tubuh naga mereka segera bergetar, dan ekspresi mereka segera menjadi sangat serius. Seperti yang diharapkan. Suara kedelapan Raja Naga segera menjadi berat dan dingin saat mereka berkata, seperti yang diharapkan, bukan suku macan langit yang ingin bernegosiasi denganku, tapi kamu. Mata kedelapan Raja Naga tertuju pada sosok ini, dan berdiri di samping Pangeran Ki yang sangat besar, sosok ini tidak lain adalah Luan. 3102. Suara Raja Naga bergema di seluruh dunia saat mata mereka tertuju pada Luan. Namun, dengan Pangeran Ki di sini, delapan Raja Naga tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Pangeran Ki tidak sekuat delapan Raja Naga, dia masih bisa melarikan diri jika dia mau. Dia juga bisa membawa pergi Luan. Delapan Raja Naga sangat jelas bahwa Luan memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Selama syaratnya terpenuhi, Luan bisa pergi kapan saja. Dengan kata lain, dengan Pangeran Ki di sini, mustahil untuk menangkap Luan. Mendengar perkataan delapan Raja Naga, Luan tentu saja tidak akan mengabaikannya. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang jelas dan nyaring, delapan Raja Naga, kita bertemu lagi. Kamu masih berani tampil. Aura kedelapan Raja Naga berubah menjadi aura amat buruk saat tekanan besar menyelimuti Luan. Namun, hal itu terhalang oleh Aura Pangeran Ki. Dia berkata, kamu masih berani muncul setelah menyebabkan begitu banyak korban pada nagaku. Aku mengatakan hari itu bahwa orang yang menyerang naga dan binatang mistis lainnya bukanlah salah satu dari bangsaku. Luan tidak terpengaruh oleh Aura Pembunuh Raja Naga saat dia dengan tenang berkata, jika aku memiliki kemampuan ini, mengapa aku harus jatuh ke dalam bahaya berkali-kali. Jika para naga ingin membunuhku, aku bisa memusnahkan semua naga hari itu. Delapan Raja Naga memandang Luan. Mereka tidak bodoh. Sebaliknya, mereka sangat cerdas. Mereka berkata dengan berat, bahkan jika mereka bukan salah satu dari bangsamu dan merupakan musuhmu, kamu melakukannya dengan sengaja untuk membuat kami saling membunuh. Luan tidak mengatakan apapun. Luan tidak menyangkalnya. Melihat sikap Luan, hati kedelapan Raja Naga menjadi lebih berat dan marah. Jelas sekali bahwa Luan diam-diam menyetujui masalah ini. Luan tidak diam-diam setuju. Setelah dua tarikan napas, dia langsung membuka mulutnya dan berkata dengan murah hati, benar. Anda. Melihat Luan mengakuinya, kedelapan Raja Naga itu langsung berteriak dengan marah, apa menurutmu Pangeran Ki bisa melindungimu? Ancaman langsung dari delapan Raja Naga menyebabkan Pangeran Ki mengerutkan kening dan menggeram. Klan Harimau Surgawi adalah klan yang sangat peduli dengan martabat mereka, apalagi Raja Ki. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyimpannya, tapi Raja Naga seharusnya tahu betul bahwa apa yang terjadi hari itu hanyalah masalah berhasil atau gagal, kata Luan dengan tenang. Kamu punya rencana untuk menyandera, dan aku punya cara sendiri untuk melarikan diri. Dibandingkan menyerang secara langsung, lebih bijaksana meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Bahkan jika para naga ingin membalas dendam, bukankah mereka harus membalas dendam pada pedang ini? Saat delapan Raja Naga hendak mengatakan sesuatu, Luan menyeladan melanjutkan, sekarang adalah kesempatan untuk membalas dendam. Di masa depan, kita bisa bekerja sama untuk melawannya. Mendengar ini, kedelapan Raja Naga cukup terkejut, dan ekspresi mereka menjadi semakin marah saat mereka meraung, apa menurutmu aku idiot? Membantu Anda menghadapi musuh? Kalau begitu, apakah klan naga tidak akan pernah membalas kerugian yang mereka derita? Luan bertanya, apakah para naga hanya akan menyaksikan perlombaan ini berkeliaran bebas dan tidak terkekang di luar dan menelan amarah mereka? Delapan Raja Naga memelototi Luan. Setelah beberapa tarikan napas, mereka menarik napas dalam-dalam dan bertanya, pertama, beritahu saya siapa pihak lainnya. Benar sekali, ini adalah hal yang paling dipedulikan para naga setelah memikirkan apa yang terjadi hari itu. Namun, hanya sedikit manusia yang dapat menghasilkan kekuatan sebesar itu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar, dan membuat mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Aku tidak bisa mengatakan terlalu banyak tentang detailnya, tapi Raja Naga bisa menganggap mereka sebagai klan tersembunyi. Luan berkata, sekarang, klan ini sedang bangkit dan secara bertahap memperluas pengaruhnya. Tujuan utama mereka adalah membunuh semua bentuk kehidupan yang menentang dan memperbudak semua bentuk kehidupan di dunia. Tidak ada pengecualian pada bentuk kehidupan. Memperbudak. Kedelapan Raja Naga itu gemetar dan langsung berteriak, apa menurutmu aku akan mempercayainya? Bagaimana klan Hachiko bisa setuju? Bagaimana jika saya katakan bahwa mundurnya klan Hachiko ada hubungannya dengan klan ini? Luan berkata dengan tenang. Bukankah kedelapan Raja Naga merasa hilangnya klan Hachiko secara tiba-tiba itu aneh? Jelas sekali mereka tidak menginginkan benua yang sudah mereka tempati, dan membiarkan manusia di benua itu menderita bencana. Ketika delapan Raja Naga mendengar ini, wajah mereka berubah drastis. Meskipun mereka tidak mau mempercayai kata-kata Luan, mereka sebenarnya sedikit mempercayainya. Sebelum para naga memasuki benua, mereka telah memikirkan mengapa klan Hachiko tiba-tiba mundur. Sekarang Luan tiba-tiba memberi mereka jawaban, ditambah dengan fakta bahwa dia secara pribadi menderita serangan dari pihak lain, keduanya memang bisa berhubungan. Sekarang momentum klan ini sangat lemah. Selama kita bergandengan tangan, kita masih bisa mengalahkan mereka. Tapi semakin lama kita menundanya, semakin kuat kekuatan pihak lain. Mereka bisa terus-menerus menyerap kekuatan orang lain untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dan pada akhirnya tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Luan berkata, Dengan itu, Luan berhenti sejenak, memandang ke delapan naga dan berkata dengan serius, mengenai naga, saya sekali lagi akan menegaskan kembali posisi saya. Selama para naga tidak sembarangan menyerang manusia, aku akan selalu bersedia berhubungan baik dengan para naga. Adapun tulang naga di tubuhku, saat aku mati, aku pasti akan mengembalikannya kepada naga. Delapan naga kuning secara pribadi menyuruhku untuk memimpin naga untuk bangkit kembali. Saya akui bahwa saya tidak memiliki kekuatan untuk memimpin, tetapi saya bersedia membantu naga kembali ke puncak. Aku bukan musuh para naga. Luan memandang ke delapan raja naga dengan sepasang mata yang sangat gelap dan berkata, Tapi seorang teman. Delapan raja naga memandang Luan dan tidak mengatakan apapun. Segera, suasana seluruh dunia menjadi menindas dan menindas. Awan kuning di langit juga berhenti bergerak seolah membeku. Faktanya, delapan raja naga terbagi menjadi dua vaksi dengan jumlah orang yang sama di kedua sisi. Satu vaksi tidak siap lagi bertarung demi kaisar tulang naga. Dari awal hingga sekarang, naga sudah kehilangan terlalu banyak. Tidak hanya ada korban jiwa, tapi juga reputasi naga yang bertahan lama. Vaksi lain masih ingin bertarung demi kaisar tulang naga, dan perwakilannya adalah dia. Jika ia menyerah bertarung demi kaisar tulang naga, nada suara naga pada dasarnya akan diatur. Mereka tidak lagi bermusuhan dengan Luan dan menunggu Luan mengembalikan kaisar tulang naga 2000 tahun kemudian. Faktanya, kedelapan raja naga sangat bertekad untuk memperjuangkan kaisar tulang naga. Itu sangat ambisius. Sekarang, suasana menjadi sunyi bukan hanya karena kata-kata Luan, tetapi juga karena kekalahan para naga. Lebih penting lagi, delapan naga kuning. Mereka awalnya adalah pemimpin dari empat naga langit, nenek moyang rasnya. Ia masih mendengarkan kata-kata delapan naga kuning. Ia selalu berpikir bahwa Luan menipu para naga dan memberikan perintah palsu. Tapi sekarang setelah Luan berulang kali menyebutkannya, dia mulai mempercayainya. Delapan raja naga tidak berbicara. Luan dan Pangeran Ki tentu saja tidak berbicara. Setelah suasana menindas dalam waktu yang lama, kedelapan raja naga akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Apa manfaatnya? Delapan raja naga berkata dengan suara rendah. Orang yang paling ingin dibunuh oleh ras ini adalah kamu. Aku benar-benar bisa menunggu mereka membunuhmu sebelum menyerang mereka. Mengapa aku harus membantumu sekarang? Raja naga, apakah menurutmu setelah mereka membunuhku? Mereka akan memberikan kaisar tulang naga di tubuhku kepada para naga dan membiarkan naga bangkit dan menjadi ancaman bagi mereka. Luan sangat tenang. Kaisar tulang naga ada di tubuhku. Suatu hari, tulang itu akan dikembalikan ke naga. Tapi di tangan mereka, naga tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Petik 2.2 Luan tidak berbohong. Jika dia mati di tangan ras roh, kaisar tulang naga pasti akan dipindahkan ke bintang lain. Bahkan mungkin akan ditinggalkan di alam semesta yang luas. Para naga tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Lalu kenapa kamu terburu-buru? Delapan raja naga bertanya lagi. Apakah ada masalah? Itu benar. Luan tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan niatnya. Sepuluh harimau surgawi dari suku macan langit sedang disandera oleh suku hantu neter. Suku hantu neter pasti tidak akan berani menyatakan perang terhadap suku macan langit. Saya yakin raja naga telah memikirkan hal ini dengan matang. Suku hantu neter telah bekerja sama dengan perlombaan ini. Saya berharap naga akan keluar dan mengancam suku hantu neter untuk memaksa mereka melepaskan harimau surgawi. Setelah mendengar kata-kata Luan, kedelapan raja naga tercengang. Mereka memandang raja ki dan tiba-tiba tertawa. Tawa kedelapan raja naga menyebar ke seluruh langit, menyebabkan raja ki mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika delapan raja naga tertawa ketika ras mereka sendiri sedang dalam masalah. Namun, raja ki tahu bahwa dia sedang meminta bantuan. Dia tidak bisa marah. Jadi begitu, delapan raja naga memandang raja ki dan berkata, kamu dan Luan telah membentuk aliansi. Pihak lain menggunakan suku macan langit sebagai ancaman. Sepertinya mereka tidak membantu Luan kali ini, tapi membantumu. Ras ini adalah musuh bersama bagi semua kehidupan, kata Luan. Membantu siapapun berarti membantu diri Anda sendiri. Tidak, delapan raja naga memandang Luan dan berkata, aku hampir tersentuh olehmu sekarang. Jika aku benar-benar ingin membantumu, aku mungkin bersedia membantu. Namun, kami para naga tidak begitu baik hati. Saya tidak ingin membantu ras lain. Raja ki mengerutkan kening saat mendengar ini. Kesabarannya telah mencapai batasnya. Dia segera meraung dan berkata pada Luan, ayo pergi. Tidak perlu mengatakan apapun padanya. Namun, Luan tidak pergi. Dia bahkan tidak menoleh untuk melihat raja ki. Sebaliknya, dia terus melihat ke delapan raja naga. Tidak, Luan berkata langsung, kamu pasti akan membantu. Delapan raja naga tercengang saat mendengar ini. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak dan berkata, apa? Apakah kamu akan memaksaku? Ya, kata Luan. Kedelapan raja naga segera mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Luan memandang kedelapan raja naga. Matanya menjadi lebih dalam, seolah-olah sedang melahap cahaya. Aku juga tahu lokasi kedua tulang raja naga. Luan berkata, jika para naga bersedia bekerja sama denganku, aku akan memberitahumu sebelum aku mati. Jika naga tidak setuju untuk bekerja sama, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. 3103. Kata-kata Luan langsung mengejutkan delapan raja naga dan raja Ki. Bahkan raja Ki memandang Luan dengan kaget. Bahkan dia tidak tahu bahwa Luan telah mengumpulkan semua tulang naga di tubuhnya. Seperti orang lain, dia hanya tahu bahwa kepala Luan adalah tulang naga raja. Raja Ki tidak pernah menyangka bahwa Luan akan mengetahui lokasi kedua tulang naga raja itu. Dia tahu bahwa ini pasti masalah besar bagi para naga, jadi dia segera melihat kedelapan raja naga. Benar saja, kedelapan raja naga memandang Luan dengan kaget. Kemudian, aura kekerasan segera menyebar. Tulang naga raja dibagi menjadi empat bagian, yang diambil oleh empat naga langit. Jika Luan hanya memiliki satu tulang naga, godaannya tidak akan terlalu besar. Tetapi jika dia punya tiga, maknanya akan sangat berbeda. Tiga tulang naga berarti hanya satu yang tersisa untuk dikumpulkan. Ini akan menjadi harapan besar bagi para naga untuk bangkit kembali. Di masa lalu, delapan raja naga curiga bahwa Luan mengetahui lokasi tulang naga lainnya karena kemungkinan besar tulang naga tersebut memiliki kemampuan penginderaan. Sekarang setelah mereka akhirnya memastikannya dari mulut Luan, kedelapan raja naga tidak meragukan bahwa Luan berbohong. Sebaliknya, mereka langsung percaya bahwa itu adalah kebenaran. Segera, hati mereka yang awalnya menyerah untuk merebut tulang naga raja bangkit kembali, dan kali ini, lebih kuat dari sebelumnya. Delapan raja naga memandang Luan dengan ekspresi berbeda, dan keinginan kuat muncul di mata mereka. Ketika Raja Ki melihat ini, dia segera menjadi sangat waspada. Dia tidak tahu mengapa Luan mengatakan hal seperti itu. Apakah dia tidak memikirkan konsekuensinya? Luan secara alami telah memikirkan konsekuensinya. Inilah yang dia diskusikan dengan Liu Yi. Delapan raja naga langsung terdiam. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa, tapi Luan tidak membiarkan keheningan menyebar. Delapan naga kuning memberitahuku lokasi dua tulang naga lainnya. Mereka percaya bahwa saya dapat memimpin naga menuju kebangkitan dan ingin saya menyerap kedua tulang naga tersebut. Setelah saya menyerap ketiga tulang naga, saya bisa merasakan lokasi tulang naga keempat. Luan berkata dengan lemah, tapi aku belum pergi ke sana. Aku tidak tertarik dengan tulang naga kekaisaran. Selama para naga bersedia bekerja sama denganku, setelah semuanya selesai, aku akan memberitahu para naga tentang lokasi kedua tulang naga ini. Setelah aku mati, aku akan memberikan tengkorak itu kepada para naga. Dengan cara ini, naga dapat merasakan lokasi tulang naga terakhir dengan menyerap ketiga tulang naga tersebut. Namun, prasyaratnya adalah kamu harus bekerja sama denganku. Luan memandang ke delapan raja naga dan berkata dengan suara yang dalam, jika tidak, bahkan jika kamu menangkapku, aku tidak akan pernah memberitahumu lokasi dari dua tulang naga lainnya. Saya juga dapat memberitahu Anda bahwa meskipun naga secara tidak sengaja menemukan lokasi tulang naga di masa depan, tulang naga yang dijaga oleh ketiga naga langit tidak akan pernah diberikan kepada Anda tanpa instruksi rahasia dari delapan naga kuning. Instruksi Lisan Rahasia Tubuh delapan raja naga gemetar saat mereka memandang Luan dengan serius. Mereka ingin melihat apakah Luan berbohong. Sayangnya, ekspresi Luan tidak berubah sama sekali. Tidak ada emosi yang terlihat dari sepasang matanya yang gelap, membuat delapan raja naga tidak bisa menilai. Tidak diragukan lagi Luan berbohong. Tidak ada instruksi Lisan, dan dia sudah mengumpulkan semua tulang naga, tapi untuk memaksa naga bekerja sama dengannya, dia harus mengatakan ini. Ini adalah hasil diskusinya dengan Liu Yi. Lebih penting lagi, delapan raja naga mudah mempercayainya. Bahkan jika mereka tidak mempercayainya di dalam hati, mereka pasti tidak akan berani bertaruh. Dengan banyak jaminan, para naga tidak akan berani menyerangnya dan hanya bisa bekerja sama. Setelah mendengar kata-kata Luan, delapan raja naga masih tidak berbicara, tetapi ekspresi mereka sangat serius saat mereka dengan panik memikirkan kata-kata Luan. Dengan mengatakan hal ini, ditambah dengan sikapku yang biasa, ketulusanku sudah cukup. Bekerja sama denganku hanya akan membuat para naga menjadi makmur dan benar-benar bangkit kembali. Luan akhirnya berkata, jika kamu menjadi musuhku, naga tidak hanya tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali, kamu juga harus memikirkan konsekuensi di masa depan. Ancaman. Ancaman nyata. Tentu saja, kata-kata Luan memang tulus, jika tidak, dia tidak akan mengatakan hal ini. Kesadaran ke delapan raja naga berada dalam kekacauan. Mereka tiba-tiba menerima terlalu banyak informasi, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka pikirkan dalam waktu singkat. Saya harus kembali dan mendiskusikan masalah ini dengan tujuh raja naga, kata delapan raja naga dengan suara yang dalam. Tapi sepuluh macan langit tidak sabar menunggu. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, entah delapan raja naga bisa memberiku jawaban dalam satu hari, atau naga bisa menekan suku hantu neter terlebih dahulu dan perlahan-lahan mendiskusikan kerjasama. Dengan cara ini, tidak akan ada penundaan. Kedelapan raja naga itu menarik nafas dalam-dalam, berpikir sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, tunggu aku di sini sebentar, aku akan kembali sebentar. Aku akan segera kembali dan memberimu jawaban. Silakan, kata Luan. Segera, delapan raja naga membuka susunan teleportasi yang besar, dan tubuh besar mereka terbang masuk, menghilang dari dataran. Setelah delapan raja naga pergi, awan kuning di langit berangsur-angsur menghilang, dan matahari muncul kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Hanya setengah jam kemudian. Susunan teleportasi besar terbuka lagi di dataran, dan tubuh delapan raja naga muncul lagi, tetapi hanya mereka yang muncul. Setengah jam yang lalu, mereka sudah menceritakan semuanya kepada ketujuh raja naga, tanpa menahan diri, karena masalah ini terlalu penting. Luan bersedia memberitahu mereka, yang berarti mereka juga bisa memberitahu raja naga lainnya di masa depan. Begitu mereka berbohong, mereka akan mudah terbongkar. Tujuh raja naga juga kaget saat mendengar ini. Setelah setengah jam berdiskusi, mereka lebih cenderung bekerja sama, karena jika Luan mengatakan yang sebenarnya, begitu mereka menyerang Luan dan gagal, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan tulang naga. Mereka sangat mengkhawatirkan hubungan antara Luan dan Fuyu. Tengkorak Luan tidak bisa diserahkan ke klan Hachiko untuk diamankan, tapi dua tulang naga lainnya bisa ditemukan dan diserahkan ke klan Fu. Dengan cara ini, para naga akan kehilangan semua harapan. Memanfaatkan fakta bahwa Luan masih memiliki niat baik terhadap klan naga, ditambah dengan fakta bahwa Luan telah menjadi guru surgawi tingkat 9 dan memiliki kemampuan spasial yang kuat, karena sulit untuk menangkapnya, sebaiknya jangan untuk terus menyperburuk keadaan. Setidaknya, mereka bisa menjamin kemakmuran para naga di masa depan. Kali ini, bahkan Raja Naga yang awalnya ingin merebut tulang naga pun berubah pikiran. Tujuh Raja Naga akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Luan, dan ini membuat delapan Raja Naga tidak mampu memaksakan konfrontasi. Selain itu, delapan Raja Naga juga mengetahui bahwa kerja sama lebih baik. Namun, meskipun delapan Raja Naga menganggap kerja sama itu tidak mendesak, mereka terlebih dahulu setuju untuk membantu klan macan langit, dan rincian kerja sama tersebut dapat didiskusikan nanti. Adapun bagaimana cara bekerja sama, dan kapan harus memberi tahu naga tentang tulang naga, mereka harus mempertimbangkannya secara perlahan. Ketika delapan Raja Naga muncul, mereka menemukan bahwa Luan dan Pangeran Ki telah menghilang, dan digantikan oleh Harimau Surgawi tingkat sembilan. Setelah melihat Harimau Surgawi tingkat sembilan, delapan Raja Naga jelas tercengang. Kemudian, mereka menyadari bahwa Luan mungkin khawatir mereka akan memimpin sekelompok besar Megalosaurus untuk menyerang mereka setelah menerima berita tentang tulang naga, jadi dia sangat berhati-hati. Ketika Harimau Langit tingkat sembilan melihat delapan Raja Naga muncul, ia segera menegakkan posturnya dan berkata, delapan Raja Naga, apa yang dipikirkan para naga? Kerja sama ini tidak mendesak, kita masih perlu membahasnya perlahan-lahan. Delapan Raja Naga memandang ke arah Harimau Langit dan berkata dengan suara yang dalam, namun, kami para naga bersedia membantu klan Harimau Langit. Saya telah mengirim naga ke area utama untuk menyampaikan berita. Jika klan Harimau Langit mengetahui lokasi spesifik klan Netergos, kami para naga akan langsung mengirim Megalosaurus ke sana. Mendengar kata-kata delapan Raja Naga, Harimau Surgawi langsung sangat gembira. Luan telah menceritakannya tentang berbagai kemungkinan. Selama para naga mau membantu, itu berarti mereka bisa bekerja sama di masa depan. Tapi bagaimanapun juga, selama para naga mau membantu, itu sudah cukup. Segera, Harimau Surgawi tingkat sembilan mengubah nadanya dan berkata dengan tulus, saya berterima kasih kepada para naga atas nama Pangeranki. Klan Harimau Surgawi pasti akan membalas kemurahan hati Anda kali ini. Delapan Raja Naga tidak menunjukkan banyak emosi terhadap rasa terima kasih Harimau Surgawi tingkat sembilan. Mereka hanya mengangguk sedikit dan berkata, suruh Pangeranki dan Luan datang ke sini tiga hari kemudian pada waktu yang sama untuk membahas kerjasama. Jangan lewatkan janjinya. Oke, saya pasti akan menyampaikan pesannya. Harimau Surgawi tingkat sembilan segera menyetujui dan memberitahu mereka lokasi pertemuan yang telah ditentukan oleh klan Hantu Neter. Setelah delapan Raja Naga menerima lokasi spesifiknya, mereka tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Namun, pihak lain adalah Raja Naga, jadi Harimau Surgawi tingkat sembilan tidak keberatan. Ia segera mengaktifkan formasi teleportasi dan pergi untuk melapor kepada Pangeranki. 3.104 Para naga tidak menarik kembali kata-kata mereka. Faktanya, mereka bergerak cepat. Megalosaurus yang mereka kirim sebelumnya telah tiba di area perdagangan umum di benua dan lautan, mencari jejak Neter Rache. Ketika mereka mengetahui lokasi tepatnya, para naga berangkat dengan cara yang sangat mencolok, menuju Laut Pertama Selatan untuk bernegosiasi. Ras Neter memang sudah menunggu di sana, tapi mereka tidak menyangka para naga akan muncul. Mereka memang melakukan hal ini, tapi itu bukan niat mereka. Mereka telah dipaksa oleh Spirit Rache. Lebih penting lagi, Ras Roh telah mengetahui sejak lama bahwa Ras Neter berkultivasi menggunakan batu bulan merah. Mereka bahkan diam-diam telah lama membesarkan Ras ini, menunggu hari di mana mereka bisa menggunakannya. Tentu saja, Spirit Rache tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ketika Spirit Rache mengusulkan untuk memberi Neter Rache kekuatan yang lebih besar, Neter Rache langsung menyetujuinya. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Spirit Rache adalah sesuatu yang selalu mereka impikan. Jika bukan karena godaan kekuatan ini, jika bukan karena kekuatan Ras Roh, mereka tidak akan berani menyerang Ras Harimau Surgawi. Neter Rache sedang menunggu di sekitar pulau. Mereka dikelilingi awan kabut hitam. Tidak ada Harimau Surgawi di sini. Sepuluh macan Surgawi telah dipenjara. Bahkan jika Rajaki datang sendiri, mereka tidak akan menyerahkannya. Sebaliknya, mereka akan memikirkan cara untuk menangkap Rajaki. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menangkap Rajaki, tetapi Ras Roh yang tersembunyi di lautan memilikinya. Tetapi bahkan Ras Roh pun tidak menyangka para naga akan muncul. Gemuruh. Mengaum. Raungan menggelegar datang dari langit yang jauh, diikuti oleh auman naga yang menggemparkan bumi. Raungan naga segera membalikkan lautan yang tenang, dan kegelapan di kejauhan disertai tsunami yang mengerikan. Naga. Dan ada lebih dari satu. Ras neter benar-benar tercengang. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan di sekitar pulau, dan bahkan awan kabut pun bergetar hebat. Mereka hanya bisa menyaksikan naga datang dari jauh. Ketika naga akhirnya mencapai langit dan menutupi seluruh lautan, Ras neter benar-benar tercengang. Delapan ras naga teratas masing-masing mengirimkan Megalosaurus pangkat sembilan. Sebanyak delapan Megalosaurus peringkat sembilan melayang di langit, mengelilingi neter Rache. Aura pembunuh yang mengerikan turun dari langit, menyelimuti seluruh spektra. Setelah meninggalkan laut dalam, hantu-hantu ini bukan tandingan para naga, apalagi hanya ada dua hantu tingkat sembilan di sini. Setelah sepenuhnya terkunci oleh indra mereka, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke laut dalam. Mereka akan dibunuh oleh delapan Megalosaurus. Sebagian besar hantu benar-benar tercengang, tetapi kedua hantu peringkat sembilan adalah yang pertama sadar kembali. Salah satu dari mereka buru-buru membuka mulutnya dan berbicara kepada Megalosaurus di langit dengan suara gemetar, aku bertanya-tanya, mengapa para naga datang ke sini? Mata kedelapan naga dipenuhi dengan rasa jijik saat mereka melihat hantu-hantu ini. Seekor Megalosaurus membuka mulutnya dan berkata dengan keras, saya dengar Anda menangkap sepuluh macan langit. Begitu dia mengatakan ini, banyak hantu dunia bawah yang terkejut. Mereka tidak menyangka kedatangan para naga ada hubungannya dengan masalah ini. Hantu tingkat sembilan lainnya membuka mulutnya dan tersenyum meminta maaf. Ya, ada masalah seperti itu. Aku ingin tahu apakah para naga punya saran. Lepaskan mereka. Megalosaurus tingkat sembilan membuka mulutnya dan berteriak dengan tegas, jika tidak, suku spektr akan menjadi musuh bebuyutan kami para naga dan juga musuh semua binatang aneh di dunia. Ras manapun berhak membunuhmu. Bas! Suara Megalosaurus dipenuhi amarah. Ditambah dengan isi kata-katanya, lalu pengetahuan para spektr langsung menjadi kosong. Mereka tidak menyangka naga akan bekerja untuk suku macan langit. Tanpa peringatan sebelumnya, mereka langsung terpana oleh ancaman para naga. Apa yang harus mereka lakukan? Kedua hantu tingkat sembilan mengetahui bahwa ada jebakan yang dibuat oleh suku roh dan dapat menyerang kapan saja. Namun kapan harus menyerang bukanlah keputusan mereka. Terserah pada suku roh untuk memutuskan. Jika suku roh tidak muncul, mereka tidak dapat membuka mulut untuk mempertanyakan suku roh. Pada saat ini, anggota suku roh yang tersembunyi secara alami mengetahui situasinya. Sejujurnya, mereka tidak menyangka dengan situasi saat ini. Mereka mengikuti Huolue dan semuanya adalah orang-orang yang sangat berhati-hati. Mereka tidak dapat bertindak atas kemauannya sendiri dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Cara terbaik adalah menyerah dan menunggu perubahan. Sudah terlambat untuk segera pergi dan menyampaikan berita tersebut. Mereka hanya bisa membiarkan suku spektrum menentukan pilihannya sendiri. Lepaskan mereka. Megalosaurus meraung, suaranya menembus langit dan laut. Jika kita tidak melihat 10 macan langit dalam waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, suku spektrum tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Kembalilah dan laporkan ini. Segera bawa macan langit ke sini. Para spektrum sangat ketakutan. Mereka buru-buru mengaktifkan susunan teleportasi dan pergi untuk melapor. Anggota suku roh yang tersembunyi tidak bergerak, tapi mereka juga tidak pergi. Mereka terus mengamati situasinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di wilayah Laut Selatan, di lautan. Suku spektrum secara alami lebih cocok hidup di laut dalam. 10 harimau langit juga dipenjarakan di lautan. Harimau langit tingkat 9 dipenjarakan di laut dalam. Dengan cara ini, tekanan air di sekitarnya akan berdampak besar pada macan langit. Pada saat ini, spektrum sedang memimpikannya masa depan yang indah. Misi ini sempurna di matanya. Skenario terburuknya adalah suku harimau langit menyerah pada 10 harimau langit. Tidak akan ada masalah yang lebih serius lagi. Namun, ketika spektrum yang sedang menjalankan misi bergegas ke depannya, ia segera mengetahui bahwa segalanya tidak akan berjalan semulus yang dibayangkannya. Ketika mengetahui bahwa naga telah muncul, hatinya memucat. Suku harimau langit adalah seorang penyendiri. Selain Luan, ia tidak punya teman. Naga juga menjadi musuh suku macan langit karena Luan. Mengapa mereka tiba-tiba membela suku harimau langit? Terlebih lagi, seharusnya suku harimau langitlah yang datang. Naga seharusnya muncul setelah suku harimau langit berada dalam masalah. Para naga seharusnya tidak datang secara langsung. Satu-satunya penjelasan adalah, pihak lain sangat jelas tentang kerjasama antara suku spektra dan suku roh. Apa yang harus mereka lakukan? Saat ini, ada anggota suku roh lain di sini. Dia juga bawahan Huolue. Ketika dia mendengar berita ini, dia mengerutkan kening. Spektra King bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anggota suku roh memandang ke arah raja hantu dan berkata dengan suara rendah, ini di luar rencana. Naga tidak ada dalam pertimbangan kami. Apa maksudmu, raja hantu tercengang? Kami bekerja sama. Ini rencanamu. Bukankah kamu harus bertanggung jawab? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda setidaknya harus memberi saya penjelasan. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Saya harus kembali dan melaporkan hal ini sebelum mengambil keputusan, kata anggota suku roh dengan suara rendah. Kemudian, dia menghilang tanpa memberi kesempatan pada spektra King untuk berpikir. Spektra King dan spektra lainnya tercengang. Orang ini pergi tanpa berkata apa-apa. Apa yang akan dilakukan suku spektra? Raja. Spektra level 9 yang lain buru-buru berkata, para naga berkata bahwa mereka hanya akan memberi kita waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Waktu adalah hal yang paling penting. Kita harus mengambil keputusan sesegera mungkin. Petik 2. Petik 2. Spektra King merasa cemas dan marah. Dia tidak menyangka anggota suku roh akan pergi begitu saja. Dia sangat tidak bisa diandalkan. Karena pihak lain sangat tidak bisa diandalkan, dia tidak bisa mengharapkan dia melakukan apapun. Lagi pula, jika terjadi sesuatu, suku spektra yang akan bertanggung jawab, bukan pihak lain. Suku spektra bisa menyinggung suku Sky Tiger yang penyendiri, tapi mereka tidak bisa menyinggung naga yang kuat. Raja. Para spektra memandang ke arah spektra King dengan cemas. Spektra King tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia segera berkata, lepaskan harimau langit. Iya, spektra menghela nafas lega. Mereka tidak ingin menyinggung para naga demi pasangan mereka yang tidak dapat dipercaya. Kedua spektra level 9 segera melepaskan 10 Sky Tigers. Harimau langit level 9 sudah terluka parah, jadi mereka segera membawa 10 harimau langit kembali ke laut. Ketika formasi teleportasi diaktifkan, 8 megalosaurus di langit melihat 2 spektra level 9 dan 10 Sky Tigers muncul. Ekspresi mereka berubah menjadi serius. Hanya ketika mereka melihat 10 macan langit barulah mereka benar-benar percaya bahwa suku spektra telah melakukan hal seperti itu. Di masa lalu, mereka terlalu meremehkan suku spektra. Mereka tidak menyangka suku spektra begitu berani. Tampaknya para naga harus mengevaluasi kembali keberadaan dan ancaman suku spektra sejak awal. 10 macan langit semuanya ada di sini, kata spektra level 9 dengan tergesa-gesa. Kami akan melepaskan mereka. Kedelapan megalosaurus saling memandang. Salah satu megalosaurus bergerak dan melepaskan energinya untuk menyelimuti 10 macan langit. Kedelapan megalosaurus tidak menyerang spektra, tapi mereka juga tidak mengatakan apapun kepada kedua spektra tersebut. Mereka segera terbang bersama 10 macan langit dan menghilang di atas laut. Hanya dua spektra level 9 yang tersisa di sekitar pulau, tidak tahu harus berbuat apa. 3105 Delapan benua kuno, di perbatasan wilayah naga. Formasi teleportasi besar diaktifkan, dan delapan megalosaurus terbang, bersama dengan 10 harimau surgawi dengan ukuran berbeda. Setelah mereka muncul, megalosaurus tidak menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan harimau langit. Sebaliknya, ia melemparkan mereka ke tanah. Meski tindakannya sedikit kasar, namun tidak akan merugikan macan surgawi. 10 harimau surgawi memandang ke delapan megalosaurus dengan hati-hati, terutama satu-satunya harimau surgawi tingkat sembilan. Ia sudah terluka parah dan tidak bisa melawan delapan megalosaurus. Apa yang kamu inginkan? Harimau surgawi tingkat sembilan melihat kesekeliling yang asing dan segera meneriaki delapan megalosaurus di langit. Naga agung berkolusi dengan suku spektra. Mendengar omelan tiba-tiba harimau surgawi, delapan megalosaurus di langit tercengang, tetapi mereka semua tersenyum acuh tak acuh. Bagaimanapun, mereka kuat, dan macan surgawi di depan mereka lemah. Sangat menarik melihat auman yang lemah. Mau bagaimana lagi? Harimau surgawi tidak dapat disalahkan karena berpikir seperti ini. Dalam pikirannya, naga dan harimau langit adalah musuh. Bagaimana mereka bisa berada di sini untuk menyelamatkannya? Namun, kamu boleh pergi sekarang, salah satu megalosaurus berkata dengan tenang. 10 harimau surgawi gemetar dan memandang megalosaurus di langit dengan takjub. Harimau surgawi tingkat sembilan menjadi tenang dan melihat ke delapan megalosaurus. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan megalosaurus dan apakah mereka punya rencana khusus. Namun, melihat macan surgawi tidak bergerak sama sekali, delapan naga di langit tertawa keras, dan bahkan ada ejekan yang jelas dalam tawa mereka. Pasalnya, kerjasama tersebut belum dimulai secara resmi. Sekalipun mereka mengetahuinya sebelumnya, mereka tidak dapat segera mengubah sikap mereka. Naga tidak menindas yang lemah. Sebaliknya, mereka rela menunjukkan kebaikan kepada ras yang lemah. Mereka akan menunjukkan sisi kuat mereka pada ras yang kuat, terutama pada macan surgawi. Mereka ingin menunjukkan status mereka. Sepuluh harimau langit tidak bergerak, tetapi delapan megalosaurus bergerak. Mereka mengeluarkan raungan naga yang sangat keras dan mengejutkan seolah-olah mereka sedang menyanyikan sebuah lagu. Semuanya terbang menuju utara dan segera menghilang dari dunia ini. Benar sekali, delapan megalosaurus telah pergi lebih dulu. Megalosaurus menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan sepuluh harimau langit di tempat yang sama. Namun, harimau surga peringkat sembilan tidak bodoh. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan pihak lain, selama mereka bersedia melepaskannya, itu adalah hal yang baik. Dia segera menciptakan formasi teleportasi dan membawa semua harimau surga pergi. Tujuannya tentu saja adalah wilayah suku harimau langit. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Wilayah harimau surga, delapan benua kuno. Harimau surgawi peringkat sembilan memiliki kualifikasi untuk mengatur formasi teleportasi di inti wilayah mereka. Jadi di wilayah inti yang besar, formasi teleportasi tiba-tiba menyala dan sepuluh harimau surgawi menyerang. Sepuluh harimau langit semuanya terluka, dan terluka parah karenanya. Harimau langit tipe sembilan ingin segera melaporkan hal ini kepada Raja Ki karena tidak yakin apakah Raja Ki sudah mengetahui hal ini. Ketika harimau surgawi tipe sembilan muncul dan menyerbu ke tengah, auranya segera dirasakan oleh harimau surgawi lainnya. Harimau langit tipe sembilan ini segera bergerak menemuinya. Kedua belah pihak dengan cepat tiba di depan satu sama lain. Melihat semua orang berkumpul di sini, harimau surgawi tipe sembilan segera memahami bahwa suku tersebut telah menerima berita tersebut. Terutama ketika melihat harimau surgawi putih besar di depannya, harimau surgawi tipe sembilan berkata dengan suara rendah, Raja Ki. Aku telah mempermalukan suku harimau surga. Tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Raja Ki dengan hati-hati merasakan aura macan langit tipe sembilan dan segera berkata, cedera mu sangat serius. Pergi dan obati dulu. Cedera saya tidak fatal. Harimau langit tipe sembilan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin melapor kepada semua orang terlebih dahulu. Mendengar ini, macan surgawi lainnya semua memandang ke arah Raja Ki. Raja Ki dapat merasakan bahwa luka harimau surgawi tipe sembilan tidak berakibat fatal, tetapi akan sangat tidak nyaman. Karena harimau langit tipe sembilan meminta ini, dia tidak akan menolak. Baiklah, Raja Ki tidak ragu-ragu dan berkata, bicaralah. Pagi ini, macan surgawi di sekitar kediaman saya ditangkap satu demi satu. Namun, salah satu dari mereka beruntung lolos dan melapor kepada saya. Setelah saya menerima kabar tersebut, saya segera pergi ke kawasan laut tempat pihak lain terakhir kali terlihat. Ada total empat uraid tipe sembilan, tapi saya tidak melihat satu pun Celestial Tiger. Kata-kata harimau langit tipe sembilan singkat dan komprehensif. Ia hanya menyatakan fakta objektif dan tidak membuat penilaian subjektif. Ia dengan cepat berkata, saya bertarung dengan empat uraid, tapi yang melukai saya bukanlah mereka, tapi manusia. Seorang manusia. Ketika ini dikatakan, harimau surgawi di sekitarnya segera mengerutkan kening. Manusia ini sangat kuat, saya bukan tandingannya. Harimau surgawi sangat berterus terang dan berkata, ditambah dengan bantuan keempat uraid, saya dengan cepat ditangkap dan terluka parah. Setelah itu, mereka mengurung kami di laut hingga saat ini, tiba-tiba mereka membawa kami keluar dan menyerahkan kami kepada delapan megalosaurus. Setelah delapan megalosaurus membawa kami kembali ke darat, mereka segera pergi dan meninggalkan kami di tempat kami berada. Kami segera kembali, sikap para naga sangat aneh. Mendengar kata-kata harimau surgawi tipe sembilan, harimau surgawi di sekitarnya tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, mereka semua menarik nafas dalam-dalam. Harimau surgawi tipe sembilan semakin terkejut dengan reaksi rekan-rekannya. Mengapa tidak ada yang bereaksi? Tidakkah menurutmu itu aneh? Harimau surgawi tipe sembilan bertanya dengan bingung. Naga benar-benar menyelamatkanku. Mendengar pertanyaan harimau langit dan melihat ekspresi bingungnya, harimau langit di samping rajaki berkata, tentu saja kami tidak menganggapnya aneh, karena rajakilah yang meminta naga untuk menyelamatkanmu. Ketika ini dikatakan, tubuh harimau surgawi tipe sembilan bergetar dan dia segera menatap rajaki. Harimau surgawi lainnya juga melihat ke arah rajaki. Faktanya, mereka hanya tahu bahwa rajaki meminta bantuan naga, tetapi mereka tidak tahu alasannya. Ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa harimau surgawi telah ditangkap oleh klanurait, harimau surgawi lainnya ingin memimpin semua orang untuk menyelamatkan mereka, dan bahkan ingin memusnahkan klanurait. Namun, rajaki memerintahkan mereka untuk tidak bergerak dan bahkan menghubungi para naga. Mereka tidak tahu kenapa, tapi karena menghormati rajaki, mereka menurutinya. Dalam hati mereka, mereka tidak berpikir bahwa naga akan membantu. Apa yang membuat mereka terkejut adalah bahwa naga benar-benar membantu. Meski mereka tidak mengetahui alasan dari rangkaian kejadian aneh tersebut, namun kini mereka semua ingin mengetahui jawabannya. Melihat ekspresi bingung harimau surgawi, rajaki tahu bahwa mereka menginginkan jawaban, dan dia harus memberitahu mereka jawabannya. Namun, dia tidak menjelaskan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia berkata, katakan saja pada mereka. Harimau surgawi tercengang, tidak tahu dengan siapa rajaki berbicara. Pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari bulu seputih salju rajaki dan berdiri 24 ribu kaki di udara, yang tingginya sama dengan kepala harimau langit. Dibandingkan dengan tubuh besar harimau langit di sekitarnya, angka ini terlalu kecil. Itu tidak lain adalah luan. Ketika harimau surgawi melihat luan tiba-tiba muncul, tubuh mereka jelas gemetar. Mereka tidak menyangka luan ada di sini, karena dari awal sampai akhir, luan hanya muncul di depan rajaki dan tidak muncul di depan macan surgawi lainnya. Setelah dengan cepat menenangkan diri dari keterkejutan mereka, harimau surgawi segera menyadari bahwa masalah ini ada hubungannya dengan luan dari awal hingga akhir. Senior. Luan memandang macan surgawi di sekitarnya dan berkata dengan suara tenang, izinkan saya menjelaskan masalah ini kepada Anda, serta identitas manusia yang menyerang macan surgawi. Kemudian, luan mengulangi apa yang dia katakan kepada rajaki. Dia tidak menyebutkan nama rasroh, namun yang jelas kekuatan individu ras ini cukup untuk bersaing dengan klan Hachiko. Namun karena berbagai alasan, mereka masih dalam proses kebangkitan, dan kekuatan mereka secara keseluruhan sangat lemah. Mereka belum berani tampil terbuka. Mundurnya klan Hachiko terkait dengan perlombaan ini. Tujuan pihak lain adalah untuk membunuhnya, sehingga harimau surgawi akan terlibat. Para naga telah menyelamatkannya karena ada kemungkinan mereka bisa bekerja sama, yang berarti harimau langit dan naga mungkin bisa bekerja sama di masa depan. Luan dengan cepat menjelaskan. Kata-katanya singkat dan komprehensif, namun mudah dimengerti. Harimau surgawi di sekitarnya sangat cerdas dan dengan cepat menyerap informasi Luan. Namun meski mereka menyerapnya, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa akan ada ras yang begitu besar di antara manusia. Seberapa kuatkah manusia? Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tapi tolong jangan kaitkan ras ini dengan manusia, karena tujuan pihak lain adalah menghancurkan semua kehidupan, termasuk manusia. Luan berkata dengan serius, pihak lain tidak menganggap mereka ras yang sama dengan manusia. Sebaliknya, mereka adalah musuh terbesar kita. Semua harimau surgawi semakin bingung ketika mendengar ini. Saat ini, Raja Ki berbicara lagi. Dia memandang harimau surgawi dan bertanya, apakah Anda memiliki keberatan atau pendapat tentang masalah ini dan kerja sama dengan naga? 3106 Benar sekali, kerja sama adalah urusan kedua belah pihak. Tidak hanya melibatkan persetujuan para naga, bahkan suku macan langit pun harus mencapai konsensus. Meskipun Pangeran Ki bisa memaksakan suatu keputusan, lebih baik meminta pendapat semua orang. Bekerja sama dengan naga. Harimau surgawi saling memandang. Faktanya, mereka tidak pernah terlalu memikirkan naga. Bagaimanapun juga, para naga telah terperangkap di wilayah Laut Selatan Kedua selama 13 ribu tahun dan tidak bisa keluar. Ras lain juga tidak memasuki wilayah Laut Selatan Kedua untuk mencari masalah dengan naga, sehingga tidak ada interaksi antara kedua belah pihak. Tanpa interaksi, tidak akan ada konflik atau kebencian. Konflik dan permusuhan saat ini adalah karena Luan. Jika Luan dapat meningkatkan hubungannya dengan para naga dan bekerja sama dengan para naga, mereka akan senang melihatnya. Meskipun suku harimau langit sombong, mereka tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Naga lebih kuat dari suku harimau langit. Ini adalah fakta yang akan mereka akui tidak peduli betapa sombongnya mereka. Apalagi setelah memasuki benua itu, naga akan selalu menjadi ancaman terbesar suku harimau langit. Jika mereka bisa bekerja sama dengan naga, suku harimau surgawi tidak akan memiliki musuh yang perlu dikhawatirkan. Ada pun ras manusia lain yang disebutkan Luan. Ini menjadi masalah terbesar. Hari itu, ratusan naga dan banyak binatang aneh lainnya menderita banyak korban. Hal ini telah mengejutkan dunia, dan suku harimau surgawi juga terkejut. Manusia-manusia ini sebenarnya telah menyerang suku harimau surgawi. Bahkan jika suku harimau surgawi ingin menghindarinya, mereka tidak bisa menghindarinya. Bahkan para naga pun bisa menyerahkan tulang naga kekaisaran dan bekerja sama dengan Luan. Sejujurnya, harimau surgawi yang hadir tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Harimau surgawi ini berdiskusi di antara mereka sendiri. Tentu saja, Luan tidak dapat memahami bahasa mereka, tetapi suara mereka terlalu keras dan agak memekakkan telinga. Harimau surgawi ini tidak membiarkan pangeran Ki menunggu lama. Mereka segera berhenti berbicara dan menganggup pada pangeran Ki. Salah satu macan surgawi berkata dengan serius, kami tidak keberatan, tapi kami sedikit khawatir. Naga adalah ras yang sangat arogan dan selalu menyebut diri mereka sebagai binatang tertinggi. Saya khawatir setelah kerjasama, mereka akan memamerkan kekuatannya di depan kita. Kami pasti tidak akan membiarkan mereka menjadi sombong. Saya akan berkomunikasi dengan naga terlebih dahulu untuk memastikan hal ini tidak akan terjadi setelah kerjasama, kata pangeran Ki. Dia secara alami telah memikirkan hal ini sebelumnya. Kerjasama adalah masalah kesetaraan, bukan masalah siapa yang lebih unggul dari yang lain, bahkan jika klan naga lebih kuat. Kalau begitu, kami tidak keberatan. Harimau langit lainnya berkata, ras ini berani menyerang kita, jadi mereka adalah musuh kita. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, kita harus membalas dendam. Setelah Rajaki mengobrol dengan macan surgawi sebentar, dia mengizinkan mereka untuk terus mendiskusikan detail kerjasama sementara dia dan Luan kembali ke ruang pusat bawah tanah. Rajaki berubah menjadi manusia dan berdiri di hadapan Chaos. Dia bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Sekarang anggota klanmu telah diselamatkan, aku harus kembali ke rumah untuk terus mendiskusikan masalah ini. Luan berkata dengan suara yang dalam, persatuan APS, persatuan hidup dan mati, dan bahkan aliansi sekte akan menghadapi krisis besar. Saya harus kembali dan berdiskusi dengan keluarga saya tentang cara menghadapinya. Baiklah, Pangeran Ki melihat ekspresi serius Luan. Dia jarang menunjukkan keadaan seperti itu. Aku akan menunggu kabarmu. Luan menganggup dan segera menghilang dari pandangan Pangeran Ki. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Persatuan es dan api, delapan benua kuno. Di lantai atas pavilion pusat, sosok Luan tiba-tiba muncul. Liu Yi yang telah menunggu segera berdiri dan bertanya, suamiku, bagaimana situasinya? Naga mengambil tindakan dan menyelamatkan macan surgawi, kata Luan. Liu Yi menghela nafas lega. Menggunakan berita tentang tulang naga kekaisaran sebagai daya tarik untuk bekerja sama dengan para naga adalah ide suaminya. Dia hanya melakukan sedikit penyesuaian dan penambahan. Jika mereka bisa bekerja sama dengan para naga, banyak masalah akan terselesaikan dengan mudah. Setidaknya, setelah kerja sama, ancaman yang dihadapi persatuan APS dan aliansi sekte akan berkurang lebih dari setengahnya. Lagipula, alasan utama aliansi sekte bersembunyi adalah karena ancaman para naga. Setelah naga mengumumkan kerja sama mereka dengan Luan, atau bahkan dengan semua binatang eksotis, ancaman aliansi sekte akan sangat berkurang. Namun, ancaman spirit Rache juga akan meningkat. Wajah cantik Liu Yi penuh keseriusan saat dia memandang Luan dan berkata dengan serius, saya pikir kita perlu mengadakan pertemuan. Luan juga memiliki pemikiran yang sama. Dia menganggup dan berkata, baiklah. Setelah setengah cangkir minum teh, enam wanita klan lainnya telah tiba. Luan dan ketujuh wanita itu duduk di lantai paling atas, sementara lembaga ting-teng dan anggota inti lainnya telah dipanggil kembali untuk menunggu di lantai tengah pavilion pusat. Setelah klan Lu mengambil keputusan, giliran mereka yang menerima keputusan tersebut dan membuat rencana yang lebih detail. Keputusan semacam ini tentu saja dipimpin oleh Liu Yi. Baru sekarang kenam wanita itu mengetahui bahwa hal seperti ini telah terjadi. Baik Liu Yi maupun Luan belum pernah memberitahu mereka sebelumnya. Ini adalah masalah yang sangat besar. Kerjasama dengan naga dan konfrontasi dengan ras roh merupakan titik balik besar bagi klan Lu, persatuan APS, dan persatuan hidup dan mati. Perlombaan roh telah bertindak dua kali. Pertama kali, mereka menyebabkan kerusakan besar pada naga dan banyak binatang eksotis lainnya. Kali ini, mereka hampir menyebabkan kerugian pada macan surgawi dan bahkan rajaki. Liu Yi memandang semua orang dan berkata dengan serius, sekali tidak berarti apa-apa, tapi itu terjadi dua kali dalam waktu singkat. Pihak lain tidak bersembunyi setelah ketahuan. Ini adalah alasan yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pihak lain telah sudah memulai serangkaian rencana untuk membunuh suamiku, dan itu bukan sekedar ujian. Kali ini, rencana spirit Rache tidak akan berakhir setelah gagal. Sebaliknya, mereka akan berusaha lebih keras lagi untuk mencari peluang. Luan dan ke-6 wanita itu menganggup ketika mereka mendengar ini. Memang benar demikian. Menyerang dua kali berturut-turut berarti spirit Rache tidak hanya menguji keadaan. Mereka benar-benar menganggap membunuh Luan sebagai misi penting. Sekarang kita sudah memberitahu para naga tentang keberadaan ras ini. Informasi ini tidak dapat disembunyikan lagi dan akan dengan cepat menyebar di antara binatang eksotis. Liu Yi melanjutkan, tetapi kami tidak mengatakan bahwa itu adalah bentuk kehidupan di luar bintang. Binatang eksotis hanya akan mengira bahwa itu adalah ras tersembunyi. Banyak binatang eksotis yang kuat telah terluka oleh ras roh. Setelah naga memimpin, kemungkinan besar mereka akan membentuk aliansi binatang eksotis sejati. Aliansi binatang eksotis akan dipimpin oleh naga, dan jika aliansi sekte dipimpin oleh kita, itu berarti kedua belah pihak dapat bekerja sama. Aliansi sekte tidak perlu lagi bersembunyi di bawah tanah dan dapat kembali ke permukaan. Ketika mereka mendengar kata-kata Liu Yi, semua orang terkejut. Memang benar, jika naga tidak menyerang manusia dan ras lain tidak menyerang manusia, aliansi sekte akan bisa kembali bersinar. Setelah kerja sama ini, aliansi hidup dan mati akan mencalonkan ras macan langit sebagai pemimpin. Dengan cara ini, ras macan langit akan dikeluarkan dari kendali para naga, dan semua anggota aliansi hidup dan mati akan menjadi pemimpin. Bisa melihat terangnya hari lagi. Dengan cara ini, kita dapat menggunakan ancaman dari ras roh untuk mencapai tujuan nyonya tanpa menggunakan kekuatan apapun, yaitu menyatukan semua ras di bintang. Dengan cara ini, baik manusia maupun binatang eksotis akan mendapatkan keuntungan yang besar. Semua orang mengangguk lagi. Awalnya ini adalah masalah yang sangat berbahaya, tetapi tiba-tiba menjadi hal yang baik. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak diharapkan oleh spirit Rache. Namun, mencapai tujuan tersebut akan sangat sulit dan tentunya tidak mudah. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, pertama-tama, reputasi naga telah rusak, dan kekuatan pengumpulan mereka di antara binatang eksotis telah menurun drastis. Terutama ketika kita harus bekerja sama dengan manusia, dan banyak ras kuat yang telah rusak parah belum lama ini, kemungkinan besar mereka tidak akan memberikan wajah apapun kepada naga. Tidak hanya naga, tapi kami juga menghadapi banyak kesulitan. Masalah terbesarnya adalah bagaimana membuat aliansi sekte mengakui kami sebagai pemimpin, kata Liu Yi. Orang-orang di aliansi sekte semuanya memiliki motif dan ambisi tersembunyi mereka sendiri, dan tidak ada satupun yang mudah untuk dihadapi. Selain itu, kita harus bekerja sama dengan binatang eksotis, dan binatang eksotis adalah pelaku utama yang membunuh manusia dan mengubah benua menjadi seperti sekarang ini. Bahkan tidak satupun dari 10 ribu nyawa akan bertahan, dan umat manusia berada di ambang kepunahan. Saya khawatir mereka tidak setuju bekerja sama dengan musuh seperti itu. Petik 2.2 Benar sekali, pertikaian darah adalah yang paling sulit diselesaikan, apalagi umat manusia benar-benar menghadapi kepunahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Luan bertanya, apakah ada cara untuk mengatasi ini? Pada dasarnya tidak ada, kemungkinan membujuk mereka untuk bekerja sama sangat rendah. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kita bekerja sama dengan binatang eksotis, aliansi sekte akan sangat menentangnya. Kecuali kita hanya bekerja sama dengan para naga. Lagi pula, naga datang belakangan dan tidak membunuh manusia terlalu banyak. Lalu, bagaimana jika kita hanya mengatakan bahwa kita bekerja sama dengan para naga, dan bukan dengan binatang eksotis lainnya. Kong Yan membuka mulutnya dan menyarankan idenya. Orang-orang di aliansi sekte tidak sebodoh itu. Kerja sama tidak langsung semacam ini di mata mereka adalah kerja sama, kecuali naga tidak bekerja sama dengan binatang eksotis lainnya, tapi ini tidak mungkin. Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, naga tidak peduli dengan perasaan manusia. Bagaimanapun, mereka telah menjadi korban selama ribuan tahun. Megalosaurus yang tak terhitung jumlahnya telah mati karena ini. Sangat baik jika mereka tidak melakukannya. Tidak membunuh manusia. 3.107 Mendengar perkataan Liu Yi, hati semua orang menjadi berat. Benar sekali, sudah sangat jarang suku naga bekerja sama dengan Luan. Sangat mustahil bagi mereka untuk bekerja sama dengan tindakan Luan. Sikap aliansi sekte hanya bisa diselesaikan oleh persatuan es dan api. Mereka tidak bisa mengandalkan orang lain. Kalau begitu, haruskah aku berbicara dengan aliansi sekte? Luan menarik nafas dalam-dalam, menatap Liu Yi dan bertanya. Lebih baik kita menerobos satu per satu. Kalau tidak, kalau kita kumpulkan mereka pasti akan menolak kita. Apalagi sulit mengubah sikap mereka. Liu Yi berkata, kita harus mendapatkan setidaknya setengah dari sekte untuk menyetujui hal ini sebelum kita dapat mengadakan pertemuan untuk mengambil keputusan. Yang terbaik adalah jika kita bisa memenangkan sekte yang paling penting. Semua orang mengangguk. Saat ini, si cantik yang membuka mulutnya dan bertanya dengan dingin, bagaimana jika kita tidak bisa bernegosiasi? Liu Yi memandang kecantikan yang memang ada kemungkinan seperti itu, dan itu sangat mungkin terjadi. Dia berkata, jika kita tidak bisa bernegosiasi dan aliansi sekte tidak mengizinkan kita bekerja sama dengan binatang aneh, kita hanya bisa menarik diri dari aliansi sekte. Dibandingkan dengan sikap dan opini aliansi sekte, masalah klan roh lebih penting. Mereka hanya perlu bersembunyi dan tidak menyusahkan kita. Kecantikan yang sedikit mengangguk, seperti yang dia pikirkan, di bawah ancaman klan roh, bekerja sama dengan naga lebih penting daripada aliansi sekte. Kalau begitu, haruskah aku pergi sekarang? Lu An bertanya. Iya, Liu Yi mengangguk, berkata, jika suamiku pergi sendiri, kekuatannya akan jauh lebih kuat daripada kita. Kita harus mulai dengan yang paling percaya diri dan kemudian secara bertahap meningkatkan tingkat kesulitannya. Oke, Lu An berdiri dan berkata tanpa penundaan, aku pergi sekarang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Delapan benua kuno, Sekte Bulan Bunga. Tidak diragukan lagi, karena hubungan istimewanya dengan Li Tang, kemungkinan untuk membujuk Sekte Bulan Bunga adalah yang tertinggi. Justru karena inilah sosok Lu An tiba-tiba muncul dari udara tipis di dalam halaman Li Tang, sementara Li Tang sedang berkultivasi di sebuah ruangan di sampingnya. Setiap Master Surga Level 9 House akan kekuasaan. Tidak terkecuali Li Tang, dia telah mengembangkan kekuatan luar angkasa. Kedatangan Lu An langsung dirasakan oleh Li Tang. Dia berjalan keluar rumah dan terkejut melihat Lu An berdiri di halaman. Jeda antara kedatangan Lu An sangat singkat, dan dia tidak perlu mengirim seseorang untuk mengundangnya. Meskipun dia tidak menunjukkannya di permukaan, dia tetap sangat bahagia. Dia mengira Lu An ada di sini untuk mengajarinya tentang kemampuan spasial lagi, tetapi ketika dia melihat ekspresi Lu An yang lebih serius dari biasanya, Li Tang merasa sedikit terkejut. Nonatang. Lu An langsung ke pokok permasalahan dan berkata dengan serius, saya datang ke sini bukan karena kekuatan luar angkasa, tetapi karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Nona. Li Tang jelas terkejut. Baru-baru ini, aliansi sekte sangat damai. Semua orang baik-baik saja. Terlebih lagi, Lu An datang untuk berbicara dengannya sendirian, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, masalah yang dibicarakan secara pribadi oleh Lu An jelas bukan masalah kecil, dan itu pasti melibatkan seluruh sekte. Kalau tidak, dia hanya perlu memberinya perintah. Li Tang segera menenangkan pikirannya dan berkata, Baiklah, Tuan. Keduanya memasuki ruangan dan duduk. Li Tang bertanya, Apa yang ingin Tuan bicarakan? Lu An tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu Li Tang semua yang terjadi hari ini. Dia mengatakan padanya bahwa dia mempunyai musuh yang sangat kuat, dan itu adalah musuh bersama semua kehidupan. Pada saat yang sama, dia juga menyatakan niatnya untuk bekerja sama dengan para naga, dan para naga juga mempertimbangkannya. Sebelum para naga mengkonfirmasi kerja sama tersebut, Lu An terlebih dahulu berdiskusi dengan beberapa sekutunya. Setelah mengkonfirmasi kerja sama, dia akan berdiskusi dengan sekte lain. Banyak hal yang ingin dikatakan Lu An, termasuk menjelaskan kekuatan rasroh dan hubungannya dengan binatang aneh, serta pro dan kontra dari kerja sama tersebut. Selama penjelasan Lu An, Li Tang mendengarkan dengan tenang. Bahkan ketika alisnya berkerut, dia tidak menyela. Akhirnya, setelah Lu An selesai, dia menarik nafas dalam-dalam dan memandang Li Tang dan berkata, Apa pendapat nona Tang tentang perkataan saya? Mendengar Lu An berkata begitu banyak, ekspresi cantik Li Tang menjadi sangat serius dan bermartabat. Meski banyak yang ingin disampaikan, namun dapat diringkas dalam dua kalimat. Musuh bersama yang kuat tiba-tiba muncul, dan Lu An ingin bekerja sama dengan binatang aneh. Para naga memiliki niat untuk bekerja sama, yang berarti bahwa itu bukan hanya angan-angan, tapi kemungkinan kerja sama. Kalau tidak, Lu An tidak akan datang menemuinya sebelumnya. Li Tang memandang Lu An, tapi tidak mengatakan apa-apa. Semuanya terlalu mendadak. Lu An tahu bahwa Li Tang perlu waktu untuk berpikir, jadi dia menunggu dengan tenang. Akhirnya, setelah setengah cangkir minum teh, Li Tang membuka mulutnya. Tapi hutang darah umat manusia, bagaimana kita menyelesaikannya? Suara Li Tang sangat dingin. Setelah mendengar kata-kata Li Tang, hati Lu An bergetar. Benar saja, ini adalah masalah terbesar yang dia hadapi, dan dia tidak bisa menghindarinya. Ini. Aku hanya bisa mengatakan untuk mengesampingkannya sementara. Lu An membuka mulutnya dan berkata, saya yakin ada konflik primer dan sekunder. Semuanya harus didasarkan pada konflik primer. Untuk menyelesaikan konflik primer, untuk sementara kita bisa mengesampingkan konflik lain. Dengan cara ini, kita bisa fokus dalam memecahkan masalah tersebut. Konflik primer. Menurut perkataan Lu An, ras misterius ini memang merupakan konflik utama, tetapi Li Tang belum pernah melakukan kontak dengan mereka sebelumnya. Ini berarti dia belum mengalami secara pribadi seberapa besar konflik ini, dan apakah itu benar-benar konflik utama seperti yang dikatakan Lu An. Bahkan jika para naga bersedia bersekutu dengan Lu An untuk melawan mereka, Li Tang masih tidak mau mempercayainya. Saya tidak percaya, kata-kata Li Tang singkat dan komprehensif, secara langsung mengungkapkan pikiran batinnya. Lu An terdiam. Dia tidak tahu bagaimana membujuknya, jadi dia hanya bisa berpikir dan berkata, bekerja sama dengan binatang mistik setidaknya dapat menjamin bahwa umat manusia akan terus ada, dan semua orang akan aman. Setelah menyelesaikan konflik utama, belum terlambat untuk membicarakan tentang binatang mistik. Jika tidak, ketika umat manusia dan binatang mistik dimusnahkan, tidak akan ada harapan lagi. Ras ini juga merupakan musuh kita, dan apa yang mereka lakukan terhadap kita bahkan lebih serius daripada apa yang dilakukan para binatang mistik terhadap kita. Apakah begitu? Li Tang berkata, selain melukai para naga dan binatang mistik, apa yang telah mereka lakukan? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Petik 2. Petik 2. Hati Lu An terasa berat. Sayangnya, dia tidak bisa memberitahu dia informasi spesifik apapun tentang Ras Roh, jadi dia tidak bisa menjelaskan semuanya. Aku hanya bisa memintamu untuk mempercayaiku. Lu An tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan hanya bisa berkata, saya tidak akan menyakiti umat manusia. Ketika Li Tang mendengar ini, matanya yang indah menatap Lu An, tetapi yang ada hanya rasa dingin di matanya. Jelas, Li Tang tidak mau mempercayainya. Bahkan Li Tang memiliki sikap seperti itu, apalagi Master Sekte dan Master Sekte dari aliansi Sekte lainnya. Tapi Lu An tidak menyalahkan Li Tang. Dia tahu bahwa informasi yang dia berikan padanya terlalu terbatas, sehingga mustahil baginya untuk mempercayainya begitu saja. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan ruangan itu langsung menjadi sunyi. Keduanya duduk saling berhadapan, dan suasananya sangat menindas. Akhirnya, setelah sekian lama, Lu An berbicara lagi. Apa yang akan saya katakan mungkin sangat tidak enak untuk didengar. Lu An memandang Li Tang dan bertanya, tetapi apakah Nona Tang sudah mempertimbangkan karma? Sejauh yang saya tahu, dahulu kala, hubungan antara umat manusia dan binatang mistik sangat harmonis, tidak seperti sekarang. Petik 2.2 Ketika Li Tang mendengar ini, matanya yang indah menatap Lu An dengan mata yang lebih dingin. Saat itu, klan Hachiko membantai semua binatang mistik di benua itu, memaksa mereka melarikan diri ke laut, dan kemudian berperang selama 3000 tahun dengan binatang mistik laut. Lu An berkata dengan lembut, dalam prosesnya, bahkan ras teratas seperti naga, ras harimau langit, dan ras singa menyala menderita kerugian besar dan hampir musnah, belum lagi berapa banyak ras yang benar-benar musnah. Tindakan klan Hachiko pada akhirnya menguntungkan seluruh umat manusia. Dibandingkan dengan 13.000 tahun penderitaan di negeri binatang mistik, hanya satu setengah tahun yang telah berlalu bagi kita. Bukankah ini karma? Petik 2.2 Li Tang memandang Lu An, matanya yang indah semakin dingin. Apakah kamu mencoba untuk memaafkan binatang mistik? Apakah Anda manusia atau binatang mistik? Anda berada di pihak siapa? Li Tang bertanya dengan dingin. Saya secara alami adalah manusia, dan saya berada di pihak umat manusia. Lu An berkata dengan serius, tetapi saya ingin mempertimbangkannya dari sudut pandang peradaban. Hukum Dao, etika konfusianisme, dan karma dharma. Kita tidak bisa hanya melihat binatang mistik yang membantai kita dan tidak melihat apa yang telah kita lakukan terhadap binatang mistik, bukan. Ini hanya pendapat pribadiku. Mungkin salah, tapi itulah yang kupikirkan sekarang. Lu An menarik napas dalam-dalam, bangkit, dan berkata, saya masih harus bertemu dengan tiga klan lainnya. Saya akan datang lagi dalam beberapa hari. Saya harap Nonatang dapat mempertimbangkannya lebih lanjut. Saya sangat berharap mendapatkan dukungan Anda. Setelah itu, Lu An tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu Litang tidak mau mendengarkan sama sekali. Setelah membungkuh dan mengucapkan selamat tinggal, dia meninggalkan rumah dan menghilang dari Sekte Bunga Bulan. 3108. Lu An tidak langsung kembali ke Persatuan Es dan Api. Sebaliknya, dia pergi ke Sekte Hujan Berkabut, Sekte Gunung Api, dan Sekte Seribu Bayangan untuk berdiskusi dengan Master Sekte dari tiga sekte. Faktanya, keempat sekutu selalu berdiri di pihak Persatuan Es dan Api, bahkan ketika mereka dalam bahaya. Bahkan ketika Persatuan Es dan Api berkonflik dengan Sekte lain, keempat sekutu itu berdiri di sisi yang sama dengan Lu An. Namun, ketika Lu An bertemu dengan tiga Master Sekte dan mengulangi apa yang dia katakan kepada Litang, hasilnya persis sama dengan Litang. Dendam mendalam atas kepunahan umat manusia tidak bisa dilepaskan begitu saja. Delapan benua kuno dulunya sangat makmur. Ada begitu banyak negara dan kota dengan jumlah penduduk ratusan miliar. Sekarang, hanya ada 28 Sekte dengan populasi satu juta. Perbedaannya sulit dihitung. Dengan dendam sebesar itu, bagaimana mereka bisa bekerja sama begitu saja? Sepertinya musuh muncul entah dari mana. Tidak peduli seberapa kuat musuh itu, mereka tidak bisa bekerja sama dengan orang yang telah membunuh seluruh keluarga mereka. Terlebih lagi, mereka belum pernah melihat musuh seperti itu, jadi mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Ketiga kekuatan tersebut memiliki sikap yang sama. Mereka tidak mau bekerja sama dengan binatang aneh. Setelah mengunjungi keempat sekutu, Lu An kembali ke Persatuan Es dan Api setelah dua jam. Di kantor di lantai paling atas, hanya Liu Yi dan Liu Lan yang ada di sana. Yang lain pergi untuk melakukan urusan mereka sendiri. Melihat Lu An kembali, Liu Yi dan Liu Lan berdiri untuk menyambutnya. Suamiku, bagaimana kabarnya? Tanya Liu Yi. Lu An menggelengkan kepalanya, wajahnya berat. Melihat wajah suaminya, kedua wanita itu langsung tahu jawabannya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kami lakukan apapun. Liu Yi menghiburnya. Manusia sudah menjadi seperti ini. Masuk akal jika mereka tidak bisa bekerja sama dengan kita. Kita tidak perlu peduli dengan hal ini. Setelah kami bekerja sama dengan naga dan binatang aneh, kami akan menerima kritik dari sekte lain. Mereka tidak akan berani menyerang kita, dan mereka tidak akan menghentikan kita melakukan apapun. Liu An mengangguk. Oke. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, di dataran delapan benua kuno. Hari ini, delapan raja naga telah meminta negosiasi lagi. Ini adalah tempat di mana kedua belah pihak bertemu tiga hari lalu. Tentu saja, Pangeran Ki tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dia tiba sebelum waktunya habis. Tubuhnya yang besar berdiri di tanah, memancarkan kekuatan pencegah yang sangat besar. Pangeran Ki datang sendirian, tanpa satupun anggota klan. Dia bahkan tidak melihat Liu An. Tidak lama setelah itu, susunan teleportasi besar tiba-tiba muncul di langit, dan kemudian total delapan sosok terbang keluar darinya. Pangeran Ki mengangkat kepalanya untuk melihat, matanya yang tajam segera berubah menjadi serius. Delapan raja naga. Kedelapan raja naga telah datang. Segera, tekanan yang sangat besar menyebar dari langit, menyapu daratan seperti lautan. Bahkan tanah berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Lebih penting lagi, kemauan dan kekuatan yang sangat besar menyatu untuk menyelimuti Pangeran Ki, menciptakan tekanan yang sangat besar. Bas. Bas. Raungan naga besar terdengar samar-samar di langit, seperti suara para dewa. Itu tidak jelas, tapi itu memberikan perasaan yang sangat keras kepada orang-orang, seolah-olah itu mengumumkan adanya kebenaran. Garis keturunan. Semakin tinggi tingkat garis keturunannya, semakin besar tekanan yang dihasilkan oleh suaranya saja. Tidak ada keraguan bahwa garis keturunan naga adalah yang paling kuat di antara binatang mistis. Bahkan suku harimau surgawi tidak bisa membandingkannya. Raungan naga tidak berhenti, seolah-olah itu adalah suara sebenarnya yang menyebar antara langit dan bumi. Pangeran Ki mengerutkan kening, sangat tidak puas dengan suara ini. Dia segera meraung panjang. Mengaung. Raungan besar segera menyebabkan tanah dalam jarak beberapa ratus li berguncang hebat. Batuan yang tak terhitung jumlahnya terlempar, menimbulkan awan debu yang sangat besar. Raungan keras langsung menghantam langit. Berbeda dengan auman naga yang bersih dan jernih, auman harimau mengandung kekuatan yang sangat dahsyat dan ganas, yang langsung menekan semua auman naga di langit. Mengaung. Raungan harimau langsung menelan delapan raja naga, menyebabkan mereka tercengang. Kemudian, mereka mengerutkan kening satu demi satu. Baru saja, mereka memang diam-diam ingin memamerkan kekuatan mereka kepada Pangeran Ki. Sambil memamerkan garis keturunan tertinggi mereka, mereka ingin Pangeran Ki merasakan perbedaan kekuatan di antara mereka. Namun, upaya mereka tidak hanya sia-sia, tetapi Raja Ki juga dengan berani membentak mereka, menghancurkan rencana rahasia mereka sepenuhnya. Melihat harimau langit putih raksasa yang berdiri di tanah, delapan raja naga segera menyadari bahwa suku harimau langit memang berbeda dari suku lainnya. Pangeran Ki juga sangat berbeda. Menghadapi keperkasaan delapan raja naga sendirian, Pangeran Ki tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, sepasang mata harimaunya menatap langsung ke arah delapan raja naga di langit. Wajah harimau putih bersihnya sangat mendominasi. Tak lama kemudian, auman harimau dan auman naga menghilang. Debu meredah, dan dunia menjadi sunyi. Delapan raja naga menempati satu sisi, menghalangi sinar matahari dan menyebabkan bumi menjadi gelap. Pangeran Ki berdiri di sisi lain, di luar kegelapan, menghadap delapan raja naga. Setelah beberapa napas, delapan raja naga memimpin untuk berbicara. Seperti yang diharapkan dari Pangeran Ki, suara delapan raja naga sangat berat. Mendengarkannya saja sudah membuat hati terasa berat, seolah-olah baru saja terkena pukulan keras. Mereka berkata dengan keras, dalam catatan sukuku, naga pernah membuat semua makhluk mistis di dunia tunduk. Hanya suku harimau langit yang tidak pernah menundukkan kepala mereka pada naga. Melihat Anda hari ini, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Meskipun suara delapan raja naga berat, isinya memuji dan menentukan sifat percakapan. Bagaimanapun, delapan raja naga di langit mengambil inisiatif. Sikap mereka akan menentukan sikap percakapan ini. Ini berarti delapan raja naga datang dengan ketulusan untuk bekerja sama. Pangeran Ki tentu saja tidak ingin berselisih dengan delapan raja naga. Dia juga ingin bekerja sama. Dia berkata, hari ini, saya telah melihat delapan raja naga pada saat yang sama. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mengherankan jika Anda pernah menjadi pemimpin dari semua binatang. Delapan raja naga sangat senang mendengar kata-kata sopan dari pangeran Ki. Naga saat ini bukan lagi naga di masa lalu. Suku harimau langit saat ini juga bukan lagi suku harimau langit di masa lalu. Kedua belah pihak menjadi lebih lemah. Tidak perlu kata-kata sopan seperti itu. Delapan raja naga menarik nafas dalam-dalam dan berkata, di mana Luan? Tanpa dia, bagaimana kita bisa bernegosiasi? Pangeran Ki tidak mengatakan apa-apa, tetapi sesosok tubuh terbang keluar dari bulunya yang seputih salju. Itu adalah Luan. Melihat Luan muncul, tidak terkecuali delapan raja naga. Ini adalah metode penyembunyian yang biasa dilakukan Luan. Di bawah perlindungan bulu dan aura pangeran Ki, dia bisa menyembunyikan keberadaannya dengan sempurna. Melihat Luan, mata delapan raja naga berubah dengan jelas. Melihat Luan seperti melihat empat tulang naga raja. Mereka dipenuhi kerinduan. Luan memandang delapan raja naga di langit. Dengan pangeran Ki di sini, dia memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Dia tidak takut dihentikan oleh delapan raja naga. Delapan raja naga, Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, lama tidak bertemu. Meskipun dia baru saja bertemu delapan raja naga tiga hari lalu, sudah lebih dari dua bulan sejak mereka bertemu. Terakhir kali mereka bertemu adalah di ibu kota kekaisaran-kekaisaran Awan Selatan. Semua orang paham tentang apa yang terjadi di sana. Ini juga menjadi alasan penting kerjasama ini. Kedua belah pihak sudah berkali-kali bertemu, terutama di ruang bawah tanah laut selatan kedua. Luan sudah lama mengobrol dengan delapan raja naga ini. Kedua belah pihak tidak perlu berbasa-basi. Raja naga perobek langit segera membuka mulutnya dan bertanya pada Luan, apakah kamu benar-benar mempunyai kabar tentang dua tulang naga raja? Tentu saja, kata Luan. Bagaimana kami bisa yakin bahwa kamu tidak berbohong? Raja naga perobek langit segera bertanya, bagaimana jika kamu mengetahui bahwa itu semua palsu ketika kamu mati? Mengenai pertanyaan Raja naga perobek langit, Luan dan keluarganya sudah memikirkannya. Dia berkata, saya tidak akan memberitahu Anda keberadaan tulang naga raja sebelum saya mati. Saya akan memilih antara membunuh musuh atau hidup selama seribu tahun untuk memberitahu Anda informasi spesifiknya. Membunuh musuh, hidup selama seribu tahun. Mendengar ini, delapan Raja naga terkejut. Jawaban Luan sebenarnya tulus. Meskipun pilihan ada di tangan Luan, umur seorang guru surgawi tingkat sembilan adalah dua ribu tahun. Baru setengah ribu tahun telah berlalu. Ini menunjukkan bahwa Luan memang percaya diri. Apa pendapat delapan Raja naga? Luan melihat ke langit yang gelap dan bertanya, apakah kamu ingin bekerja sama? Delapan Raja naga saling memandang. Delapan Raja naga memandang Luan dan berkata, kami akan memberikan wajah delapan naga kuning dan memilih untuk bekerja sama denganmu. 3109 Setelah delapan Raja naga berbicara, seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Luan dan Pangeran Ki tidak segera menjawab. Terutama Luan, dia tidak terkejut dengan pilihan delapan Raja naga. Kalau tidak, dia tidak perlu membantu Pangeran Ki. Yang dia pedulikan bukanlah pilihannya, tapi bagaimana memastikan pilihannya. Saat ini dia masih jauh dari tandingan para naga. Setelah beberapa tarikan napas, Luan berbicara lagi, dengan tenang berkata, bagaimana para naga bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menyerangku. Mendengar kata-kata Luan, delapan Raja naga mengerutkan kening. Raja naga langit terbakar berkata dengan keras, kami para naga selalu menepati janji kami. Mengapa kami berbohong padamu? Luan memandang Raja naga langit terbakar dan berkata, kata-kata bukanlah jaminan. Saya ingin jaminan yang nyata. Anda, Raja naga langit terbakar langsung marah. Dia tidak menyangka Luan tidak berterima kasih. Mereka sudah setuju, tapi dia tetap mengajukan permintaan seperti itu. Luan memang tidak mempercayai para naga. Setidaknya di matanya, naga bukanlah ras yang bisa dipercaya. Jika tidak ada jaminan, jika naga tiba-tiba berubah pikiran dan menyerangnya suatu hari nanti, dia akan dikirim ke kutukan abadi. Itu sama saja dengan merugikan dirinya sendiri. Apa yang kamu inginkan? Delapan Raja naga bertanya langsung. Mereka tahu bahwa Luan pasti sudah memikirkan kondisinya sejak lama. Sederhana sekali. Aku hanya perlu naga melakukan dua hal. Luan berkata, Pertama, naga akan mengumumkan kerjasama kita kepada dunia dan dengan jelas menjamin bahwa mereka tidak akan menyakitiku atau nyawa manusia. Kedua, Pangeran Ki akan memimpin beberapa ras binatang aneh untuk membentuk aliansi. Saya berharap para naga, termasuk para naga, akan bekerjasama dengan mereka di masa depan. Aliansi Pangeran Ki Delapan Raja Naga memandang Pangeran Ki. Di mata mereka, naga adalah penguasa semua binatang. Memiliki ras macan langit sebagai pengecualian sudah cukup. Sekarang Pangeran Ki ingin membentuk aliansi, mereka langsung merasa waspada. Bukankah Ras Macan Langit tidak pernah bekerjasama dengan orang lain? Saya tidak menyangka Pangeran Ki memiliki ambisi seperti itu. Raja Naga Kuning bertanya, atau, Bukankah ini ide Pangeran Ki, tapi faksi Luan? Luan memandang Raja Ki, lalu Kedelapan Raja Naga di langit. Delapan Raja Naga bisa berpikir seperti ini. Mendengar Luan mengakuinya dengan begitu murah hati, Kedelapan Raja Naga menarik nafas dalam-dalam. Faktanya, mereka sudah tahu bahwa klan Harimau Surgawi bukanlah satu-satunya klan binatang eksotis yang bekerja dengan Luan. Namun, selain klan Harimau Surgawi, klan lain mungkin tidak layak untuk diperhatikan. Dua syarat Luan tidak sulit untuk diterima. Meminta para naga mengumumkannya kepada dunia hanya untuk mencegah salah satu pihak angkat bicara. Ada pun Pangeran Ki dan Ras lain yang bekerja sama dengan Luan, mereka tidak akan merasa nyaman bahkan jika mereka bergabung dengan aliansi naga. Tanpa daftar pasti, akan lebih baik untuk menghilangkan ras-ras ini dan mencegah mereka bercampur dengan kekuatan mereka sendiri. Baiklah. Setelah beberapa pertimbangan sederhana, Delapan Raja Naga berkata dengan suara yang dalam, namun, saya juga meminta agar aliansi Pangeran Ki tidak terus berkembang. Saya harap klan Macan Surgawi tidak memiliki niat untuk mendominasi. Jika tidak, mereka akan selamanya menjadi musuh para naga. Mendengar kata-kata setengah mengancam dari Delapan Raja Naga, Pangeran Ki mengerutkan kening dan berkata dengan berat, mendominasi sangat membosankan. Klan Harimau Surgawi kita tidak memiliki energi atau keinginan untuk mengelola dunia, tetapi kita tidak akan pernah suka dikelola oleh klan lain. Mendengar kata-kata Pangeran Ki, ekspresi Kedelapan Raja Naga berubah. Beberapa menjadi murung, sementara yang lain tersenyum. Kalau begitu, kerjasama kita sudah ditetapkan, kata Delapan Raja Naga. Karena kita bekerja sama, pasti ada cara untuk berkomunikasi. Akankah Ice Fire Alliance muncul kembali? Bukankah kita bertiga harus mendirikan kantor pusat untuk memfasilitasi komunikasi. Musuh sangat ingin membunuhku. Aliansi APS tidak akan muncul kembali. Luan berkata dengan serius, tentu saja, kami perlu mendirikan markas. Jika naga memiliki lokasi yang bagus, Anda dapat memutuskan. Kami akan mengirim orang ke sana. Markasnya tidak boleh terlalu jauh. Bagaimana kalau di sekitar wilayah naga? Tanya Delapan Raja Naga. Luan berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, oke. Jika para naga ingin menarik kembali kata-kata mereka, mereka dapat menarik kembali kata-kata mereka dimanapun kata-kata itu dibuat. Menempatkannya di tepi wilayah naga akan meningkatkan keamanan mereka dan mencegah Rasroh bertindak gegabuh. Saat ini, kedua belah pihak telah mengkonfirmasi kerja sama mereka. Selebihnya akan dibahas secara detail oleh bawahan yang mereka kirim. Kalau begitu, kami akan menunggu kedua klanmu tiba di wilayah naga. Kamu seharusnya bisa menemukan mereka, kata Delapan Raja Naga. Jika tidak ada yang lain, pertemuan ini akan berakhir di sini. Mendengar ini, Luan sedikit mengernyit, merasa agak berkonflik di hatinya. Setelah beberapa tarikan napas, dia menarik napas ringan, menatap ke arah Delapan Raja Naga, dan berkata, Aku ingin tahu apakah Kedelapan Raja Naga itu bisa tinggal. Aku masih memiliki hal lain untuk dikatakan, dan hal ini sangat penting untuk masa depan. Kerja sama, terutama bagaimana melawan musuh. Biarkan Delapan Raja Naga tinggal. Segera, tujuh Raja Naga lainnya mengerutkan kening. Raja Naga pembangkang segera bertanya, Mengapa kita tidak bisa melihat? Bukannya kamu tidak bisa melihat. Luan berkata, Hanya saja untuk penjelasan yang lebih baik, aku membutuhkan Raja Naga untuk berubah menjadi manusia. Jika Delapan Raja Naga muncul di hadapanku pada saat yang sama, itu akan menjadi ancaman bagi keselamatanku. Karena kami bekerja sama, kami tidak akan menyerangmu. Raja Naga Azure segera meraung. Bocah ini telah berkali-kali meragukan kredibilitas para naga, yang membuat mereka sangat marah hingga tubuh mereka sakit. Luan sedikit mengernyit, ragu-ragu selama dua tarikan napas, lalu berkata, Oke. Selain Luan, Pangeran Ki segera menjelma menjadi manusia. Namun, tidak seperti pakaian kasual yang dikenakannya di depan Luan, Pangeran Ki berpakaian rapi dalam wujud manusianya. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat Pangeran Ki berpakaian begitu formal. Di langit, Delapan Tubuh Raja Naga menukik turun dari awan. Tubuh mereka, yang panjangnya lebih dari lima puluh ribu kaki, tersapu ke bawah. Delapan Tubuh Besar dari Delapan Naga mengalir turun, secara bersamaan meledak dengan cahaya menyilaukan saat mereka bertransformasi dengan cepat. Gemuruh. Saat Delapan Raja Naga berdiri di tanah, transformasi mereka sudah selesai. Naga sangat dipengaruhi oleh manusia. Setelah bertransformasi, mereka bahkan lebih memperhatikan pakaian mereka daripada manusia saat ini. Pakaian seperti ini tidak dapat dilihat pada guru surgawi. Hanya manusia dari aliansi surgawi yang akan mengenakan pakaian seperti itu. Delapan Raja Naga langsung muncul kurang dari lima puluh kaki dari Luan. Tekanan besar datang, membuat Luan merasa tidak nyaman. Pangeran Ki juga sangat waspada, terus-menerus mengamati setiap gerakan Delapan Raja Naga. Apa yang ingin kamu katakan? Raja Naga Merah bertanya, sudah waktunya untuk mengatakannya, kan? Luan tahu bahwa sifat Raja Naga Merah sangat mudah tersinggung. Dia tidak mempermasalahkan nada suara pihak lain dan berkata, karena kita bekerja sama, selain keinginan Delapan Naga Kuning, saya tidak ingin menyakiti naga. Oleh karena itu, saya ingin memberitahu Anda kemampuan musuh sehingga kamu bisa siap secara mental. Kemampuan musuh. Hati Kedelapan Raja Naga menegang, dan mereka segera menjadi serius. Mereka sangat prihatin dengan masalah ini. Hari itu, beberapa manusia mampu mengendalikan lebih dari 200 binatang aneh tingkat 9 ke dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka telah menganalisisnya berkali-kali, namun karena pengetahuan mereka terlalu sedikit, mereka tidak dapat membuat penilaian yang akurat. Tampaknya Luan memahami musuh dengan sangat baik. Pertama, saya ingin berbicara tentang kemampuan unik musuh, yaitu kekuatan cahaya merah darah yang muncul hari itu. Kekuatan ini berhubungan langsung dengan kematian, sama seperti kekuatan Sengoku yang berhubungan langsung dengan vitalitas. Luan berkata, kekuatan musuh tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi juga mempengaruhi kesadaran seseorang, menyebabkan keputus asaan, pembunuhan, dan emosi negatif lainnya. Ini berbeda dari serangan kesadaran biasa, dan sangat sulit untuk ditolak. Kekuatan yang berhubungan dengan kematian. Delapan Raja Naga mengerutkan kening setelah mendengar ini. Raja Naga Merah mau tidak mau langsung bertanya, apa maksudmu? Selain itu, saat kami berada di dataran api suci, kami juga merasakan emosi ini dari Anda. Mengapa demikian? Karena aku juga punya kekuatan ini. Luan tidak bersembunyi dan berkata langsung. Begitu ini dikatakan, delapan Raja Naga segera tersentak, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bukankah kamu bilang ini adalah kemampuan unik musuh? Maka itu harus berhubungan dengan garis keturunan. Bagaimana Anda memilikinya? Delapan Raja Naga segera bertanya. Ini adalah masalah yang sangat rumit. Bahkan saya tidak yakin mengapa saya memiliki kekuatan ini. Dalam menghadapi keraguan, Luan masih sangat tenang dan berkata, kamu hanya perlu percaya bahwa saya berdiri di pihak semua kehidupan dan bahwa saya adalah musuh mereka. Jika tidak, mereka tidak akan mengejar saya. Mendengar jawaban samar Luan, wajah ke delapan Raja Naga menjadi lebih serius. Tanpa ragu, mereka telah memastikan bahwa garis keturunan Luan ada hubungannya dengan musuh. Namun, seperti yang dikatakan Luan, Luan pasti adalah musuh dari musuh. Apalagi, delapan Raja Naga bertanya, apalagi yang ada di sana. Musuh telah menguasai kekuatan luar angkasa. Luan berkata, dan itu adalah kekuatan ruang yang berada di luar pemahamanmu. 3.110 Begitu kata-kata ini diucapkan, delapan Raja Naga jelas terkejut. Namun, orang yang paling terkejut adalah Ratuki, yang berdiri di samping Luan. Ratuki baru mengetahui hal ini tiga hari yang lalu. Dia tidak menyangka Luan benar-benar akan memberitahu para naga tentang hal itu. Bahkan jika mereka bekerja sama sekarang, para naga tetaplah musuh Luan. Tampaknya konflik utama kali ini terlalu besar. Pentingnya Luan bagi musuh jauh melebihi ekspektasi Ratuki. Delapan Raja Naga secara alami mengetahui bahwa Luan memiliki kekuatan luar angkasa. Bagaimanapun, Luan telah menghilang dari pengepungan delapan Raja Naga sebanyak tiga kali. Pertama kali saat dia diselamatkan oleh seorang wanita berjilbab. Kali kedua terjadi di dataran api suci, dan kali ketiga terjadi di ibu kota kerajaan Awan Selatan. Jika mereka tidak dapat memastikan bahwa Luan memiliki kekuatan spasial yang kuat setelah tiga kali, mereka tidak perlu hidup lagi. Kekuatan spasial jelas merupakan sesuatu yang sangat diwaspadai dan tidak ingin diungkapkan oleh Luan. Karena itu, kedelapan Raja Naga bahkan tidak bertanya. Mereka tidak menyangka Luan akan mengambil inisiatif untuk membicarakan masalah ini. Terlebih lagi, bahkan musuh pun memiliki kekuatan spasial. Ini segera membuat mereka waspada. Berbicara, delapan Raja Naga segera bertanya. Mereka jelas sangat prihatin. Melihat kedelapan Raja Naga begitu bersemangat, hati Luan terasa agak berat. Sebelum delapan era kuno, Naga juga merupakan kekuatan utama melawan Rasroh. Mereka pasti mengetahui kekuatan Rasroh seperti punggung tangan mereka. Namun, baru 13 ribu tahun telah berlalu. Para naga saat ini tidak tahu apa-apa tentang Rasroh. Dia masih perlu menjelaskan. Banyak hal telah berubah seiring berjalannya waktu. Luan menarik napas ringan dan berkata, saya hanya bisa menjelaskan kepada Anda dua kemungkinan kemampuan spasial yang mungkin dimiliki pihak lain. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengaktifkan formasi teleportasi orang lain, dan yang lainnya adalah kemampuan untuk berteleportasi secara langsung tanpa perlu. Untuk formasi teleportasi, namun tidak semua musuh memiliki kemampuan kedua, namun sebagian besar dari mereka harusnya mampu menguasai kemampuan pertama. Aktifkan formasi teleportasi orang lain. Teleportasi tanpa memerlukan formasi teleportasi. Ketika mereka akhirnya mendengar Luan menyebutkan kekuatan spasial, kedelapan Raja Naga menarik napas dalam-dalam. Tubuh mereka gemetar dan ekspresi mereka menjadi serius. Mereka pasti tidak curiga Luan berbohong. Mereka bahkan tahu bahwa Luan pasti menahan diri. Sama seperti bagaimana kamu melarikan diri. Delapan Raja Naga segera bertanya. Itu benar. Luan menganggup dan berkata, tetapi pergerakan ruang angkasa harus berada dalam ruang yang stabil. Begitu ruang tersebut rusak, ia tidak dapat bergerak. Atau jika kekuatan ruang angkasa terlalu kuat dan mereka tidak dapat mengubah ruang, mereka dapat tidak bergerak. Dengan kata lain, jika kita menghadapi musuh di masa depan dan ingin menangkap mereka, kita harus menghancurkan ruang terlebih dahulu. Mendengar kata-kata Luan, ekspresi ke-delapan Raja Naga masih sangat serius. Kekuatan misterius luar angkasa sebenarnya telah muncul kembali di dunia, dan itu bahkan tidak datang dari spreading Star Rache. Sebaliknya, itu berada di tangan musuh. Ini merupakan kejutan besar. Ini berarti semua portal teleportasi bisa menjadi gerbang tanpa hambatan bagi musuh kapan saja. Artinya mereka tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang di kemudian hari, dan harus waspada terhadap kedatangan musuh kapan saja. Demikian pula, delapan Raja Naga sangat cerdas. Dari perkataan Luan, mereka tahu betapa pihak lain peduli terhadap musuh, dan betapa mereka takut pada musuh. Namun, delapan Raja Naga tidak perlu terlalu khawatir. Setidaknya untuk saat ini, kamu bukanlah ancaman. Luan berkata dengan serius, karena keberadaan klan Hachiko, musuh tidak berani bertindak gegabuh. Hanya sejumlah kecil orang yang bergerak. Mereka juga tidak berani membuat keributan terlalu besar untuk ditangkap oleh klan Hachiko. Dengan kekuatan mereka yang terbatas, mereka pasti akan fokus menyerangku, dan tidak akan menyerang Naga secara sembarangan. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, saya berharap delapan Raja Naga dapat merahasiakan ini. Bahkan di antara para naga, jangan sebarkan hal ini, dan jangan biarkan Ras lain mengetahuinya. Jika tidak maka akan menimbulkan kepanikan yang sangat besar. Semakin panik kita, semakin banyak pula peluang yang dimiliki musuh. Mendengar kata-kata Luan, kedelapan Raja Naga menarik napas dalam-dalam. Emosi mereka yang berfluktuasi sedikit meredah, tetapi masih sangat berat. Karena Ras ini ingin menghancurkan semua kehidupan, mereka juga musuh klan Hachiko. Kalau begitu, kenapa klan Hachiko tidak menyerang? Raja Naga Azure bertanya. Luan memandang Raja Naga Azure dan berkata, saya tidak yakin tentang detailnya, tetapi menurut apa yang saya tahu, klan Hachiko sudah berperang melawan musuh. Itu juga karena musuh hanya dapat mengirimkan sangat sedikit orang yang menyerangku. Namun, saya khawatir klan Hachiko tidak menyangka bahwa menarik diri untuk melawan musuh akan menyebabkan manusia menderita bencana seperti itu. Delapan Raja Naga memandang Luan. Dengan betapa pintarnya mereka, bagaimana mungkin mereka tidak memahami maksud Luan. Luan mengeluh kepada mereka. Meskipun membunuh manusia tidak ada hubungannya dengan naga, dia mengisyaratkan bahwa setelah naga menguasai binatang eksotis, mereka dapat menjamin keselamatan semua manusia. Kedelapan Raja Naga menarik nafas dalam-dalam dan tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, mereka bertanya, karena musuh memiliki kekuatan luar angkasa, meskipun jumlahnya sedikit, mereka tetap merupakan ancaman besar bagi kita. Untuk menghilangkan kesenjangan di antara kami, bisakah Anda mengajari kami kekuatan ruang? Mendengar ini, alis Pangeranki langsung berkerut. Ajari mereka kekuatan luar angkasa. Bahkan Pangeranki tidak berani membuka mulutnya setelah mengetahui hal ini. Dia benar-benar tidak menyangka kalau naga akan berkulit begitu tebal. Ekspresi Pangeranki serius, tapi Luan sangat santai dan tenang. Dia hanya berkata, tidak. Delapan Raja Naga mengerutkan kening dan tidak berbicara. Tidak semua orang bisa mempelajari kekuatan luar angkasa. Kalau tidak, saya yakin dengan sejarah Panjang Naga, mereka pasti sudah menguasainya sekarang. Luan berkata, lagi pula, kekuatan ruangku tidak akan disebarkan ke orang luar. Mendengar penolakan ganda Luan, ekspresi Kedelapan Raja Naga menjadi sangat serius. Namun, ini adalah kekuatan Luan. Itu tidak dalam kondisi kerjasama, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Oke, setelah beberapa nafas, Kedelapan Raja Naga berbicara lagi dan berkata, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Saya tidak punya apa-apa lagi. Luan berkata dan kemudian menatap Pangeran Ki. Pangeran Ki tidak berbicara dan hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Luan adalah ketua persatuan-persatuan es dan api. Niat Luan tentu saja adalah niatnya. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Bagaimana dengan Delapan Raja Naga? Luan bertanya, apakah ada hal lain yang perlu dikatakan sebelumnya? Tidak, kata Kedelapan Raja Naga. Karena masalah ini telah diselesaikan, kirim orang ke wilayah Naga hari ini. Setelah mendirikan markas, Naga akan mengumumkan kerjasama tersebut kepada dunia besok. Oke. Mendengar efisiensi Delapan Raja Naga, Luan menganggup dan berkata, saya harap kita dapat menjalin kerjasama yang menyenangkan. Kedua belah pihak tidak melanjutkan pembicaraan. Delapan Raja Naga segera terbang ke langit. Dalam prosesnya, mereka sekali lagi berubah menjadi tubuh Naga yang besar. Mereka membuka susunan transportasi di langit dan terbang satu demi satu. Sungguh sangat spektakuler. Setelah Delapan Raja Naga pergi, Luan dan Pangeran Ki tidak tinggal lama. Namun, Luan tidak ingin meninggalkan susunan transportasi. Dia berkata kepada Pangeran Ki, Pangeran Ki, ikutlah denganku. Pangeran Ki terkejut. Segera, dia melihat sosok Luan maju setengah langkah dan menghilang ke udara. Melihat ini, hati Pangeran Ki bergetar. Dia segera mengikuti di belakang Luan dan melangkah ke ruang ini tanpa masalah. Suara mendesing. Sosok Pangeran Ki pun langsung menghilang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, wilayah suku Harimau Langit. Ketika sosok Pangeran Ki muncul dari udara tipis di ruang tengah bawah tanah, dia jelas tercengang. Dia bahkan melihat sekelilingnya, tidak tahu harus berbuat apa. Pangeran Ki segera menyadari bahwa ini adalah wilayah kekuasaannya. Ini adalah pertama kalinya dia berteleportasi tanpa menggunakan susunan transportasi. Perasaan ini, terlalu indah. Teleportasi semacam ini bahkan lebih cepat daripada susunan transportasi karena dibutuhkan sekitar dua napas waktu untuk mengaktifkan susunan transportasi. Namun, teleportasi semacam ini terjadi dalam sekejap seolah-olah tidak memerlukan waktu lama. Lebih penting lagi, metode teleportasi ini memberikan perasaan yang sangat santai dan tanpa beban. Mengabaikan perlunya formasi teleportasi segera memberi Raja Ki rasa kebebasan dan kemudahan yang tiada taraf. Ketika Luan melihat ekspresi terkejut Pangeran Ki, dia berpikir sejenak dan berkata, jika saya punya waktu di masa depan, saya bisa mencoba mengajari Anda kekuatan ruang. Pangeran Ki jelas terkejut ketika mendengar ini. Dia segera menatap Luan dan bertanya, apakah kamu serius? Tentu saja, Luan tersenyum dan berkata, hanya saja mungkin membutuhkan waktu lama. Mempelajari dan mengajarkan kekuatan ruang sangat memakan waktu. Dengan musuh di depan kita, saya membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Luan tidak berbohong. Meskipun dia tidak memperlakukan Pangeran Ki sebagai orang luar, dia telah menghabiskan banyak waktu untuk mengajar ketiga istrinya dan Litang. Ia tidak ingin mengulangi hal yang sama. Setelah menjelaskan secara singkat beberapa hal kepada Pangeran Ki, Luan menghilang dari wilayah suku Macan Langit dan kembali ke persatuan APS. Terima kasih telah menonton!